Gelombang energi spiritual yang dipenuhi dengan niat membunuh hampir membuat langit menjadi merah darah. Itu memiliki aura yang sangat familiar bagi Li Qingshan, mengingatkannya pada musuh lama, batu kuat. Batu ini memang batu pembantaian dari jalan Asura. Hem, ekspresi Luo Hou Xiaoming berubah. Apa yang salah? Ayo dan lihat. Li Qingshan penasaran dan membiarkan kepala biara Fuku memimpin. Rombongan melewati aula kekuatan besar dan sampai di halaman belakang kuil pudu. Ada sebuah telaga kecil yang tersembunyi di balik lebatnya hutan bambu, berkilauan di bawah sinar matahari terbenam. Ada sebuah tablet batu di samping danau dengan tulisan, Danau Pahit, terukir di atasnya. Li Qingshan merasa energi spiritual di sini sangat kaya, seolah-olah dia telah kembali ke sembilan provinsi. Dia memahami bahwa niat membunuh batu pembantaian telah ditekan oleh formasi susunan, sehingga hanya energi spiritual di dalamnya yang bisa dilepaskan, mengubah danau kecil ini menjadi negeri energi spiritual. Melapor kepada yang mulia, bintang iblis ada di dasar danau. Begitu dia selesai berbicara, terjadilah percikan. Li Qingshan melompat ke danau dan berenang menuju dasar dengan tangan terbuka. Danau itu kedalamannya lebih dari sepuluh kaki, dan ada keheningan yang mematikan di dalam air. Hampir tidak ada jejak ikan atau udang. Saat niat membunuh semakin kuat, Li Qingshan tahu bahwa dia sudah dekat dengan targetnya. Dalam kegelapan, titik cahaya merah berangsur-angsur membesar. Sebuah batu raksasa berbentuk kerucut diam-diam dimasukkan ke dasar danau, bersinar dengan cahaya merah tua. Menemukannya. Mata Li Qingshan berbinar. Dia menendang ke belakang dan menembak langsung ke arah batu raksasa itu. Pada saat ini, ada suara gemuruh di depannya, dan arus bawah yang melonjak menyerangnya. Husianer dan yang lainnya memandang kekejauhan dengan prihatin. Tiba-tiba, air danau tampak mendidih, dan samar-samar terdengar suara gemuruh binatang buas. Yang mulia, Husianer kembali menatap Fuku dengan marah. Keledai botak, apakah ini jebakanmu yang lain? Wajah Fuku juga dipenuhi ketakutan. Saya benar-benar tidak tahu. Dengan keras, permukaan air meledak, dan bayangan hitam raksasa melesat ke langit, mendarat dengan keras di tepi danau, menghancurkan hutan bambu. Zhang Xuanfeng tiba di atas angin, tetapi menemukan bahwa itu adalah kura-kura raksasa dengan cangkang retak, di ambang kematian. Sebenarnya ada monster seperti itu di danau. Seru Fuku. Danau pahit awalnya adalah kolam pelepasan di kuil. Saat tenggelam ke dalam batu pembantaian, ikan dan udang di dalamnya mulai saling membunuh dan melahap. Meskipun para beku itu penuh belas kasihan. Ini demi perdamaian dunia dan perkembangan purapudu. Dia tidak punya pilihan selain mengorbankan mereka. Namun, dia tidak menyangka akan ada, orang yang selamat, yang bersembunyi di dasar danau dan berkembang menjadi monster dengan menyerap energi spiritual di batu pembantaian. Ia menjadi binatang penjaga batu pembantaian. Danau menjadi tenang. Aura pembunuh yang melonjak menjadi semakin intens. Terumbu karang berwarna merah tua muncul dari permukaan danau dan dengan cepat membesar saat mendekati tepi danau. Itu, itu adalah batu pembantaian, kata Biksu Fuku. Bahkan setelah bertahun-tahun penindasan dan pengenceran, itu masih menyebabkan darah semua orang mendidih, dan sedikit keinginan untuk membunuh muncul dalam diri mereka. Untungnya, mereka semua adalah master bawaan, jadi mereka memiliki tingkat ketahanan tertentu. Hanya Hulinger yang mengerang, kakak, aku merasa tidak enak. Linger, pergilah lebih jauh. Jangan mendekat. Bangun, air mengalir turun dari batu raksasa. Li Qingshan membawa batu pembantaian di tubuhnya dan berjalan selangkah demi selangkah dari dasar danau. Yang mulia. Li Qingshan datang ke pantai dan perlahan-lahan meletakkan batu pembantaian di tubuhnya. Itu masih mengeluarkan suara teredam, menunjukkan beratnya. Itu memang batu roh yang bagus. Sayangnya terlalu banyak energi spiritual yang hilang. Batu pembantaian ini begitu kuat sehingga bahkan baja yang telah ditempa ratusan kali pun tidak dapat menandinginya. Tampaknya telah ditempa dalam beberapa cara, tetapi itu tidak tampak seperti harta ajaib. Selain itu, ada senjata ilahi surah yang tak terhitung jumlahnya di alam asura. Siapa yang akan menggunakan batu besar sebagai senjata? Dia menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya. Dengan batu pembantaian ini, transformasi kera iblisnya pasti akan meningkat. Namun, dia belum sempat mencerna energi spiritual yang baru saja dia telan, jadi dia tidak terburu-buru. Ini milikku. Sebuah suara muda dan lembut berbicara, menyebabkan semua orang terkejut. Luo Ho dan Little Ming berjalan dan menepuk batu pembantaian yang besar. Apa katamu? Aku bilang itu milikku. Luo Ho Xiaoming menunjukkan ekspresi nostalgia. Kamu ingin memanfaatkanku? Jelas aku melakukannya dari dasar danau. Jika kamu tidak percaya padaku, balikkan batunya dan lihat. Li Qingshan mendorong batu pembantaian ke samping dengan ragu. Benar saja, dia menemukan totem matahari dan bulan gelap di bawahnya. Itu adalah totem klan Rahu. Dia tiba-tiba teringat bahwa Luo Ho Xiaoming telah menembakkan batu dari ketapel dan langsung membunuh Dou Mo Hun. Jika itu masalahnya, semuanya bisa dijelaskan. Batu biasa secara alami tidak akan datang dari alam Asura dengan sendirinya. Ia juga tidak memiliki niat membunuh yang kuat. Ia juga tidak akan bisa berubah menjadi monster seperti batu kuat dengan kekuatan yang kuat. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya untuk membubarkan semua orang. Hanya mereka berdua yang tersisa di tepi danau. Li Qingshan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksudmu dengan apa yang terjadi? Aku hanya merekamnya untuk bersenang-senang. Luo Ho Xiaoming dengan sembarangan menyentuh ketapel di pinggangnya yang bernama Xiao Ya, dan berkata, enam jalan reinkarnasi terhubung ke dunia lain. Sangat mudah untuk memukulnya. Li Qingshan terdiam. Bahkan tanpa penghalang kehampaan, ini adalah serangan lintas alam. Seberapa sengitnya anak dewa Asura ini di masa lalu? Legenda, bintang iblis turun dan dunia jatuh ke dalam kekacauan, hanyalah permainan anak-anak menembak burung pipit. Dan monster general strong stone yang membantai puluhan kota dan membunuh banyak orang. Batu pembantaian di sembilan provinsi itu, apakah kamu juga yang menembaknya? Selain aku, siapa lagi yang bosan? Luo Ho Xiaoming memiringkan kepalanya dan menyipitkan matanya seolah dia mengantuk lagi. Jadi kamu juga tahu kalau kamu bosan? Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Tunggu, aku hanya tinggal di dua dunia dan kamu menembakkan batu itu dua kali. Ini bukan suatu kebetulan, kan? Tiga ribu dunia adalah nama kolektif dari seribu dunia besar, dunia seribu menengah, dan dunia seribu kecil. Adapun jumlah spesifiknya, mungkin hanya dewa dan buddha di sembilan surga yang mengetahuinya. Tanpa diduga, dua dunia memiliki batu pembantaian. Entah itu benar-benar kebetulan bahwa dia menghadapi peristiwa yang kemungkinannya sangat kecil, atau dia telah menembakkan batu pembantaian dalam jumlah besar. Tentu saja, kemungkinan yang terakhir lebih mungkin terjadi. Dan tanpa menggunakan roh kura-kura untuk menyimpulkan, orang bisa menebak seberapa besar jumlahnya. Bahkan jika setengah dari tiga ribu dunia memiliki batu pembantaian, kemungkinan bertemunya dua kali berturut-turut hanya satu dari empat. Tiba-tiba, dia merasa perkataan Luo Hou Xiaoming tidak sepenuhnya benar. Betapapun bosannya seorang anak, dia hanya akan menembak burung pipit dan tidak semua daun di pohon. Terlebih lagi, beban kerja seperti itu hampir setara dengan memotret setiap daun di hutan. Bahkan bagi para dewa, itu bukanlah tugas yang mudah. Jumlah waktu dan tenaga yang dihabiskan tidak dapat diperkirakan. Apakah itu hanya untuk bersenang-senang? Luo Hou Xiaoming merentangkan tangannya. Sekarang kamu tahu betapa bosannya aku. Tapi, kenapa besar sekali? Jatuh ke dunia kecil seperti ini, secara alami akan tampak besar. 1222 Melihat ini, Li Qingxian berhenti bicara. Dia tiba-tiba merasa sedang diawasi. Dia tidak bisa tidak melihat sekeliling, hanya untuk melihat matahari terbenam dan hutan bambu. Saat ini di Pura Pudu, tidak ada seorang pun yang melanggar perintahnya. Sambil berpikir, dia berjalan ke arah kura-kura raksasa yang tidak bergerak yang terlempar ke pantai dan menendang cangkangnya. Keluar! Kura-kura raksasa itu tidak bergerak. Li Qingxian berteriak, jika kamu tidak keluar, aku akan memecahkan cangkangmu dan membuatkan sub darimu. Kepala kura-kura raksasa menjulur dari cangkangnya, tanduknya menonjol seperti kepala naga. Sepasang mata hijau tua memperhatikan Li Qingxian dengan cermat. Kamu bisa mengerti apa yang kami katakan. Kura-kura raksasa itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Jadi, kamu baru saja mendengar apa yang kami katakan. Sepertinya saya harus membunuh kura-kura itu untuk membungkamnya. Bagaimana rasanya? Li Qingxian mengjilat bibirnya. Kura-kura raksasa itu sangat ketakutan sehingga ia dengan cepat menundukkan kepalanya ke belakang. Hanya bercanda, kamu terlihat seperti memiliki darah makhluk roh. Pantas saja kamu memiliki kecerdasan seperti itu. Jarang terjadi di dunia seperti ini. Lupakan saja, aku akan mengampuni hidupmu. Ikuti saya dan jalankan tugas. Li Qingxian kembali ke batu pembantaian dan duduk bersila dengan punggung menempel di batu itu. Dia memurnikan energi spiritual di tubuhnya sambil menyerap energi spiritual di dalam batu. Tiga hari kemudian, matahari sudah tinggi di langit. Lonceng pagi dan genderang sore berbunyi di purapudu, dan semua biksu keluar membentuk formasi. Mereka tidak lagi gugup menghadapi musuh, tapi dengan enggan mengusirnya. Sebuah gubuk indah perlahan melewati kerumunan. Li Qingxian duduk di depan gubuk, melambai kepada para biksu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Budidayanya telah meningkat ke tingkat berikutnya. Penampilannya menjadi semakin mirip kera. Tubuhnya ditutupi rambut tebal berwarna emas gelap, dan dia berjongkok di sana tanpa mempedulikan citranya. Dengan ekornya yang bergoyang-goyang, dia bahkan tampak lebih mirip kera daripada Raja Keraputi. Sekarang, bahkan tanpa jimat ilahi ciptaan besar dan pedang kegilaan terakhir, dia bisa melawan Raja Keraputi. Tidak ada lagi di dunia ini yang dapat mengancamnya. Kami bersedia mengabdi pada Raja Agung. Para biksu tampak bertekad dan fanatik, sama sekali tidak peduli dengan penampilan Li Qingxian. Li Qingxian menepuk-nepuk dasar rumah. Ninja tua, cepatlah! Big Turtle segera mempercepat langkahnya dan bergerak maju. Ternyata rumah kecil ini dibangun di atas punggung kura-kura raksasa ini, dan Li Qingxian sekali lagi menunjukkan keterampilan penamaannya yang mendalam. Ia menamai penyu tersebut, Ninja tua, karena ia mampu bertahan lama di halaman belakang kuil pudu tanpa ketahuan. Bisa dibilang dia sangat sabar. Namun, dia mungkin satu-satunya yang tahu apakah dia terpengaruh oleh kenangan kehidupan masa lalunya. Mungkin karena percakapan antara Li Qingxian dan Luo Hou Xiaoming, Ninja penyubesar sangat patuh dan bersedia bekerja tanpa mengeluh. Langkahnya mantap dan bertenaga saat ia menerobos gerbang kuil dan menuruni gunung. Melihat sosok Li Qingxian menghilang di jalur pegunungan, Fu Ku merasakan rasa kehilangan di hatinya. Seolah-olah dia telah melakukan kesalahan, tapi dia tidak tahu apa itu. Tai Xiong berkata, Tuan, kita juga harus berangkat. Oleh karena itu, Biksu Fuku memerintahkan para biksu, umumkan kepada dunia bahwa kuil pudu akan diubah menjadi balai pudu, dan kemudian segera berangkat menuju kota kuda berderap di utara. Laporkan ke pemimpin persekutuan Gu. Penyu besar turun gunung dan melintasi gerbang gunung. Ia mulai berlari dengan kecepatan penuh, membawa begitu banyak barang di punggungnya. Ia bahkan lebih cepat dari kuda yang berlari kencang, dan masih sangat stabil. Seperti yang diharapkan dari makhluk spiritual. Tanpa bantuanmu, akan sangat merepotkan untuk membawa begitu banyak barang. Kura-kura besar itu menggeram sebagai tanggapan. Li Qingshan kembali ke istana, garis. Tidak hanya wanita tercantup di dunia, tetapi juga kekayaan yang dikumpulkan pura pudu selama bertahun-tahun. Hu Sianer sangat bersemangat saat dia memeriksanya. Yang mulia, para biksu itu sangat pandai menjarah. Para beku juga perlu makan. Tahukah kamu di mana ayahmu yang tidak berperasaan berada? Meskipun Li Qingshan tidak membenci penampilannya saat ini, dan bahkan menganggapnya sangat menarik, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk kembali ke bentuk manusianya. Ekspresi Hu Sianer sedikit berubah, dan Hu Lingyer juga mengangkat kepalanya. Apa? Kamu menyesalinya? Tidak, aku sudah terlalu lama menunggu hari ini. Maumu. Pada malam hari kedua, penyu besar datang ke sebuah gunung yang indah, di depan sebuah rumah megah. Itu tidak dipenuhi dengan niat membunuh seperti yang dia bayangkan, tapi suasana damai. Sebelum Li Qingshan sempat membukakan pintu, pintu itu membuka sebuah celah. Apakah itu raja di luar? Ya. Kesenjangannya sedikit melebar, dan seorang anak laki-laki tampan keluar dari pintu, dengan hati-hati menyerahkan sebuah surat. Tuanku pergi pepergian, dan berkata bahwa jika kamu datang, semua yang ada di sini akan diberikan kepadamu. Ini adalah surat yang dia tinggalkan untukmu. Li Qingshan membuka surat itu, dan beberapa baris tulisan tangan yang elegan muncul. Dia melirik ke arah Hu Sianer, dan membaca dengan lantang, Yang mulia, suatu kehormatan bagi saya menerima Anda di sini, dan saya sudah lama mendengar nama kepahlawanan Anda. Saya berharap saya bisa minum dan mabuk bersama Anda. Namun, aku memikirkan masa lalu, dan aku tidak bisa tidur. Aku dipenuhi penyesalan, dan aku hanya ingin mengembara di dunia dan hidup dalam penyamaran. Pembantu cantik, Chata Mite, pakaian segar, dan kuda semuanya ada di sini sebagai mas kawin, dan saya harap Anda memperlakukan kedua putri saya dengan baik, Dong Fang Yu. Dia bertanya pada Hu Sianer, bagaimana menurutmu? Hu Sianer tampak seperti sedang berjuang, tidak mampu mengambil keputusan. Yang Miao Zen berkata, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Meiyu. Surat pendek ini tidak hanya menyanjung yang mulia dan mengungkapkan kengganannya untuk menjadi musuh, tetapi juga mengungkapkan penyesalan dan permintaan maafnya. Melayang di Jianghu dan menyembunyikan identitasnya dianggap sebagai penebusan atas dosa-dosanya. Pada akhirnya, dia bahkan merelakan semua hal yang bisa diidamkan oleh orang lain. Dia benar-benar memiliki hati yang indah. Pantas saja sang pantom dan cer-enchantres jatuh cinta padanya. Li Qingshan berkata dengan nada meremehkan, Of, betapa indahnya hati. Ini semua tentang penampilan. Jika dia mirip denganku, meskipun dia memiliki sembilan atau sepuluh lubang, itu akan sia-sia. Yang mulia, Anda tahu batas kemampuan Anda. Yang Miauzen tersenyum, tapi matanya dipenuhi kasih sayang. Saya seorang pria yang kuat. Ayo masuk dan lihat. Jika tidak ada Transformate Grace, kita harus mencarinya. Dan Transformate Grace memang ada di dalam. Tuan Muda Meiyu, itu tidak meninggalkan jejak masalah apapun padanya. Husianer melihatnya dengan bingung, seolah dia tidak mau, tapi juga tidak sanggup menanggungnya. Pikirkan tentang itu. Karena aku sudah berjanji padamu, biarpun dia kabur sampai ke ujung bumi, itu akan sia-sia. Li Qingshan terbiasa melihat bunga dan tanaman spiritual dari sembilan prefektur. Dia tidak berpikir ada yang istimewa dari itu. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya, dan masuk ke dalam rumah. Setengah hari kemudian, dia keluar rumah. Gadis-gadis yang menunggu di luar tercengang, dan mata mereka bersinar. Li Qingshan kembali ke wujud bulan utaranya, tetapi Transformasi Iblis lainnya telah ditekan, jadi masih banyak perubahan. Rambut merahnya telah berubah menjadi emas gelap, dan mata bulatnya memiliki warna yang sama. Lengannya menjadi sedikit lebih panjang, tapi tidak terlihat berlebihan. Dalam sekejap, dia berubah dari monyet liar menjadi pria tampan. He he, sekarang aku adalah pria yang kuat dan seorang idola. Li Qingshan tersenyum, dan ekor monyetnya bergoyang di belakangnya. Itu adalah suvenir yang dia simpan di belakangnya. Dia kemudian bertanya pada Husianer, Sudahkah kamu memikirkannya? Ekspresi Husianer meredup, dan dia tetap diam. Kalau begitu lupakan saja, tunggu di sini. Li Qingshan pergi. Beberapa hari kemudian, dia kembali baru saja, dan melemparkan kepala manusia ke depan Husianer. Itu adalah kepala seorang pria. Meski wajahnya mengerikan, orang masih bisa melihat betapa tampannya dia saat masih hidup. Husianer mundur selangkah, dan wajahnya dipenuhi suka dan duka. Yang mulia. 1223. Taman mewah itu sebenarnya berisi lebih banyak harta karun, barang antik, dan lukisan daripada Candi Pudu. Sayangnya, ia masih belum bisa menyelamatkan nyawa pemiliknya. Li Qingshan meletakkan semuanya di punggung kura-kura itu. Kempat kaki kura-kura itu bergetar, tidak mampu menopangnya lebih lama lagi. Ia hanya tergeletak di tanah dan menatap Li Qingshan dengan memohon. Li Qingshan menendangnya. Kamu bajingan, bangun. Kamu bahkan tidak bisa membawa barang sesedikit itu. Sungguh tidak berguna. Yang Miaozen tidak tega melihatnya seperti ini. Dia mencoba membujuknya, Yang Mulia, ada kereta dan kuda di sini. Jangan memaksanya. Apa yang kamu tahu? Saya membantunya berkultivasi. Saya tidak tahu makhluk spiritual macam apa dia, tetapi ada rasa beban dalam garis keturunannya. Beban ini adalah budidaya terbaik. Li Qingshan menoleh ke arah kura-kura itu dan berkata, Jika kamu tidak ingin bangun, berbaring saja di sini dan tunggu kematianmu. Aku juga tidak ingin barang-barang di belakangmu. Kura-kura itu menggeram dan perlahan berdiri kembali. Ia berjalan maju selangkah demi selangkah, tetapi itu sangat sulit. Li Qingshan melompat ke punggung kura-kura itu lagi, dan kura-kura itu berhenti lagi. Ia tidak tahan lagi, tetapi kata-kata Li Qingshan tiba-tiba terngiang di kepalanya. Li Qingshan meneruskan beberapa metode untuk mengedarkan Ki dari metode penindasan laut penyur roh ke dalamnya. Daemon Ki di sekujur kura-kura mengembun, dan langkah kakinya segera menjadi lebih stabil. Ia menganggup pada Li Qingshan sebagai rasa terima kasih. Sekelompok gerbong mengikuti di belakang penyu, membentuk prosesi panjang. Hu Xianer berdiri di tempatnya tanpa bergerak sama sekali. Dia memegang kepala di tangannya. Hu Lingyer menemaninya diam-diam dari samping. Zhang Xuanfeng berbisik, Yang mulia, bukankah kita akan menunggunya? Meninggalkan rubah betina ini jelas merupakan yang terbaik. Waktu tidak menunggu siapapun. Jangan khawatir, dia akan menyusul. Jangan lihat aku seperti itu. Saya awalnya adalah orang yang tidak punya hati. Aku ingin tahu siapa yang cukup berani untuk mengambil kepala hebat ini. Tawa Li Qingshan terdengar jelas, menyebar ke segala arah. Jadi bagaimana jika aku mengkhianati seluruh dunia? Apa yang membuat malu dan menyesal? Sebagai seorang pria, dia harus memikul beban dan maju. Ketika Yang Miaozen dan Zhang Xuanfeng mendengarnya, pikiran mereka menjadi jernih. Mereka merasa sangat santai dan bahagia. Hu Xianer bergidik. Dia melepaskan kepalanya dan menendangnya. Dengan bunyi celepuk, ia mendarat di sungai dan hanyut. Dia meraih Hulingyer dan mengikuti prosesi tersebut. Dia melompat ke punggung kura-kura dan melemparkan dirinya ke pelukan Li Qingshan. Mereka melakukan perjalanan ke utara sampai mencapai kota Galoping. Semua orang di kota tahu bahwa Raja Pahlawan telah kembali, jadi mereka menyambutnya. Bahkan sebelum dia tiba, perbuatannya telah menyebar ke seluruh dunia, dan wilayah utara juga dalam keadaan damai. Sesampainya di pertemuan dunia, Gu Yanying berdiri di halaman dengan senyuman dalam balutan pakaian putih dan kipas lipat di tangannya. Selamat, selamat. Kultifasimu telah pulih sedikit lagi. Sepertinya kamu mendapat banyak manfaat. Ketiganya pasti merupakan 10 keindahan terhebat di dunia yang legendaris. Hu Xianher tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Dia berpikir bahwa dia sudah menjadi wanita tercantuk di dunia. Bahkan Yang Miaozen dan Zhang Xuanfeng, dua wanita cantik 10 besar, tampak sedikit feminin jika dibandingkan dengannya. Namun, ketika dia melihat pemimpin legendaris masyarakat dunia, dia tiba-tiba merasa malu. Itulah perbedaan antara rubah liar dan elang dewa. Jadi dia benar-benar wanita tercantuk di dunia. Dia pasti sangat menyukainya. Di mana topengmu? Li Qingshan bertanya. Saya tidak membutuhkannya lagi. Kata Gu Yanying. Dengan terbentuknya pasukan Asura, dia menguasai kekuatan dan tidak perlu khawatir tentang masalah kecil yang disebabkan oleh penampilannya. Li Qingshan memerintahkan orang-orang untuk menurunkan barang-barang di punggung kura-kura. Mata Gu Yanying berbinar. Oke, aku butuh uang. Pembangunan Norteren Teritori memerlukan investasi di mana-mana. Mengapa kamu tiba-tiba menjadi seorang penggerutu uang? Ini bukanlah pemikiran yang seharusnya dimiliki oleh seorang rok. Li Qingshan tersenyum. Dia telah kekurangan uang selama lebih dari 10 tahun, tapi dia mungkin tidak tahu apa itu uang sejak dia dilahirkan. Lucu sekali dia begitu mengkhawatirkan uang sekarang. Rasanya seperti seorang putri yang tiba-tiba mulai bekerja di ladang. Kamu tidak akan tahu harga beras dan kayu bakar jika kamu tidak mengurus rumah tangga. Senangnya kamu menjadi penjaga toko, tapi kamu tidak tahu bahwa banyak hal di dunia ini. Bagaikan pahlawan yang kebingungan. Dengan satu sen, lupakan saja, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Gu Yanying melambaikan tangannya. Dia menggunakan caranya sendiri untuk mempertajam pikirannya. Hati seorang rok sangat tinggi, tapi jika dia memaksakan dirinya untuk menirunya, dia hanya akan membuat dirinya terlihat tinggi. Dia akan menjadi seperti anjing, bukan harimau. Lebih baik menenangkan diri dan melakukan segala sesuatunya dengan cara yang membumi. Dan dari feedback yang didapatnya dari bulu rok, pilihannya juga tepat. Sebelum rok berubah menjadi rok, ia juga terapung dan tenggelam di laut. Setelah beberapa saat, semua pemimpin masyarakat dunia dipanggil ke ruang pertemuan. Sue Hanfeng, Fuku, Tai Siong, dan yang lainnya ada di sana. Bersama dengan anggota asli Vila Pedang Dewa dan para pejuang yang datang dari seluruh dunia untuk bergabung dengan mereka, dapat dikatakan bahwa ada banyak master dan pahlawan. Bahkan jika dievaluasi dengan cara tradisional, masyarakat dunia sudah menjadi masyarakat terbesar di dunia. Itu jauh lebih baik daripada sekte atau keluarga manapun dan dapat menyatukan dunia seni bela diri. Perubahan pada Li Qing Shan mengejutkan semua orang, tetapi mereka segera menerimanya. Lagi pula, mereka berdiri di sini bukan karena penampilannya. Mereka menangkupkan tangan dan membungkuk. Salam, yang mulia. Petik 2 Hanya mata Sue Bing yang sedikit lebih kesal. Ketika Li Qing Shan menoleh ke belakang, dia menundukkan kepalanya lagi dan buru-buru merenungkan dirinya sendiri. Kami baru saling kenal kurang dari sebulan dan menghabiskan waktu kurang dari sehari bersama. Paling-paling bisa dianggap sebagai pertemuan kebetulan. Kenapa seperti ini? Namun dia berkata bahwa dia ingin mengumpulkan sepuluh wanita tercantuk di dunia. Ternyata dia serius. Maka saya juga salah satunya. Pria yang penuh kebencian. Tapi dia terlihat sangat baik sekarang. Leilai melangkah maju dan berkata, Yang Mulia telah mengalahkan persatuan bela diri di wilayah tengah dan menaklukkan Sekte Gunung Salju dan Kuil Pudu. Sekarang, tidak ada keluarga atau sekte yang berani menentang masyarakat dunia kita. Mengapa kita tidak mengirim pasukan ke selatan dan menyatukan dunia? Gu Yanying bertanya, Bagaimana menurutmu? Di antara orang-orang dengan tingkat kultivasi dan status tertinggi di aula, pelindung kiri dan kanan terobsesi dengan ilmu pedang. Mereka tidak peduli dengan masalah ini. Sue Hanfeng awalnya khawatir murid-murid Sekte Gunung Salju akan dikorbankan dalam perang masyarakat dunia. Tapi sekarang, tampaknya Li Qingshan sendirian bisa mengalahkan tiga keluarga dan lima sekte yang tersisa. Tidak perlu khawatir sama sekali, jadi dia tidak berkata apa-apa. Amitabah, saya rasa tidak. Sekarang wilayah utara belum stabil, penaklukan wilayah selatan secara gegabuh hanya akan menyebabkan kekacauan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak sejalan dengan cara kesatria yang mulia. Keledai botak, menurutku tubuhmu ada di masyarakat dunia, tapi hatimu ada di persatuan bela diri. Seperti kata pepatah, malam yang panjang penuh dengan mimpi. Jika kita memberi kesempatan pada Marsial Union untuk bernafas, siapa yang tahu masalah apa yang akan mereka timbulkan? Leilai berkata dengan dingin. Kematian tujuh Raja Iblis Pembantaian pasti ada hubungannya dengan Kuil Pudu. Kalau tidak, Finstar tidak akan tenggelam ke dalam danau pahit. Diam. Li Kingshan membanting meja dan memarahi. Nak, kamu pasti tahu cara berbicara sekarang. Ini adalah tempat untuk berbicara. Jika kamu ingin membalas dendam, cari tempat lain untuk berduel dengan Hallmaster Fuku. Jangan kira dia bisa melakukan apapun padamu hanya karena dia tidak bisa melakukan apapun padamu. Duel tetaplah duel. Kenapa aku harus takut padanya? Wajah Leilai memerah. Duel tidak diperbolehkan di masyarakat dunia. Hallmaster Lei, Anda menghina Hallmaster Fuku. Nanti, kamu akan menerima 50 pukulan tongkat, kata Gu Yanying. Iya, ketua persekutuan. Leilai menunduk dan menerima perintah itu. Kemarahannya hilang tanpa bekas. Bahkan orang buta pun bisa melihat kelainannya. Meskipun dia tahu itu tidak ada harapan, dia tidak bisa melawan perintahnya. Sue Hanfeng juga memperhatikan kelainan putrinya. Dia hanya bisa menghela nafas. Ria dan wanita ini sama-sama tiada taranya. Siapa yang bisa lepas dari pesonannya dan menolak kekuasaannya? Perkataan Hallmaster Fuku masuk akal. Bahkan jika kita dapat menyatukan dunia dengan kekuatan, kita tidak dapat menghindari pembantaian. Banyak orang akan kecewa dengan masyarakat dunia dan bahkan meragukan cara kesatria Raja Kesatria. Hanya dengan melakukan sesuatu di wilayah utara kita dapat mematahkan rumor bahwa bintang iblis telah turun dan dunia akan berada dalam kekacauan. Dengan ini saya bersumpah bahwa jika masyarakat dunia tidak mau tunduk, masyarakat dunia tidak akan mengambil mereka dengan paksa. Guildmaster itu bijaksana. Aku mengagumimu. Sejujurnya, saya dulu mempercayai rumor tersebut sampai saya melihat kesatriaan Raja dan kemurahan hati ketua persekutuan. Baru saja, aku menyadari kedangkalan diriku sendiri. Saya bersedia melayani Anda dan mengembalikan kedamaian di dunia ini, sehingga semua kehidupan setara dan kebaikan dan kejahatan akan terbalas. Ekspresi biksu fokus sungguh sakral. Li Qingshan juga merasa sedikit aneh. Caranya yang sopan adalah benar dan egois, tapi dia tidak seserius biksu ini. Dia tidak tahu apakah itu karena pengaruh jejak spiritual, tapi jelas bahwa keputusan Gu Yanying telah meningkatkan loyalitasnya. Li Qingshan juga setuju dengan kata-kata Gu Yanying. Bersikap mendominasi selalu menjadi cara tercepat, tapi juga paling tidak stabil. Di dunia ini, ketidakstabilan ini akan semakin parah. Menyatukan dunia itu mudah, tapi apa yang akan terjadi setelah menyatukannya? Bisa dibayangkan bahwa di bawah pengaruh kehendak langit, akan banyak kekuatan pemberontak di mana-mana. Jika mereka menggunakan kekerasan untuk menekannya, hal itu hanya akan menimbulkan lebih banyak kebencian dan permusuhan. Pada akhirnya akan menjadi tirani. Seperti kata pepatah, mereka yang ternoda oleh negara adalah penguasa negara. Mereka yang ternoda oleh negara adalah raja dunia. Di kehidupan sebelumnya, suatu negara sudah terlihat seperti surga di mata orang lain, dan warganya penuh dengan keluhan. Bagi mereka, dunia ini adalah umpan yang sangat besar. Jika mereka menelannya dengan paksa, mereka pasti akan tersangkut di tenggorokan. Karena itu yang terjadi, lebih baik meninggalkan Marsial Union. Lebih baik meninggalkan musuh di luar daripada di rumah. Pada akhirnya, meskipun mereka benar-benar memelihara seekor harimau, meskipun musuh menginjak kotoran anjing di setiap langkahnya, mereka masih dapat dihadang dengan pedang. Keduanya memiliki pendapat yang sama, jadi yang lain tentu saja tidak bisa menolak. Saat kerumunan itu bubar, Li Qingshan meraih tangan Sue Bing. Seperti yang diharapkan, kamu telah mengembangkan teknik kultivasi yang kuberikan padamu. Sepertinya kamu telah dengan patuh menyetujuinya. Apa pendapatmu tentang aku sekarang? Yang mulia, mohon bersikap bermartabat. Wajah Sue Bing memerah, dan dia memandang ke arah Sue Han Feng untuk meminta bantuan. Sue Han Feng tersenyum pahit. Putriku, oh putriku, jika kamu bertekad untuk melawan, aku akan menghunus pedangku sekarang dan melawanmu. Tidak peduli seberapa kuat Li Qingshan, paling buruk kita akan mati bersama, tapi apa yang harus aku lakukan padamu seperti ini? Namun, dia tidak bisa hanya berdiri di sana dan menonton. Dia juga berkata, yang mulia, mohon bersikap bermartabat. Dia kemudian mengambil satu langkah dan pergi. Putriku, putriku, demi sekte gunung salju, mohon menderita, keluhan. Ayah, Sue Bing ingin menangis, namun tak ada air mata yang keluar. Li Qingshan tertawa, apakah kamu mencoba menarik kembali kata-katamu? 1224 Di Peach Blossom Ferry, angin barat bertiup kencang. Bunga persik sudah lama berguguran, hanya menyisakan sepetak kayu mati. Seorang pria parubaya berdiri melawan angin dan memandang ke arah utara. Matanya memancarkan kebencian yang mengakar. Dia sebenarnya masih sangat muda, namun kekhawatiran akan kerutan di wajahnya dan rambut putih di pelipisnya membuatnya terlihat sangat suram. Dia tidak pernah bisa melupakan apa yang terjadi 15 tahun lalu. Itu adalah momen paling membahagiakan dalam hidupnya, tapi juga momen paling menyedihkan. Di hari pernikahannya, orang yang dicintainya dibawa pergi. Li Qingshan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membisikkan nama itu. Kebencian membuatnya gemetar. Mungkin juga ada ketakutan yang mendalam. Ini bukanlah tindakan pengecut. Iblis itu. Bintang iblis. Hal ini dapat membuat siapapun yang berani dan tak kenal takut di dunia merasa takut, dan juga dapat menghentikan tangisan anak yang tidak tahu apa-apa. Memikirkan hal ini, dia menyentuh patah tulang di dadanya. Awalnya itu adalah salah satu tulang rusuknya, dan sekarang diukir dengan tanda. Dia menggosok tulang itu dengan jarinya. Dia ingat dengan jelas setiap rune di dalamnya, karena dia telah mengorbankan tujuh tulang rusuk untuk memperbaikinya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakannya sekali saja. Tulang pembunuh ini adalah rahasia suku tersebut. Untuk itu diperlukan pemurni untuk secara pribadi memotong dagingnya sendiri dan mengukir mantra pada tulangnya. Kemudian akan dipelihara di dalam tubuh selama tujuh tahun. Setelah dikeluarkan, diperlukan tujuh tahun ibadah lagi sebelum bisa dianggap selesai. Dengan memadatkan aura berbisa ke dalamnya, seseorang bisa membunuh tanpa jejak. Seseorang bisa mengutuk musuh sampai mati hanya dengan satu jari. Bahkan jika musuh memiliki seni bela diri yang tiada taranya, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Namun, sangat sedikit orang yang menyempurnakan tulang pembunuh ini. Kecuali ada kebencian yang mendalam, siapa yang tega menunggu selama 14 tahun. Jika seseorang fokus pada seni bela diri, dia mungkin bisa membalas dendam dalam 10 tahun. Namun, lawannya saat ini adalah iblis itu. Dia tidak bisa dikalahkan dengan seni bela diri apapun. Hanya dengan menggunakan tulang pembunuh ini, dia akan memiliki secerca harapan. Wajah cantik itu muncul lagi di benaknya. Kebencian mengalahkan ketakutannya. Dia diam-diam berkata, 15 tahun, sudah 15 tahun penuh. Aku, Wu Huan, pasti akan membalas dendam karena mencuri istriku. Hai, yang di sana, kamu ikut atau tidak? Seorang tukang perahu berjas hujan jerami berdiri di haluan. Dia meraung ke arah Wu Huan. Pergi-pergi. Wu Huan terkejut. Raungan ini mengandung kibawaan dan sekeras guntur. Pihak lainnya adalah Master Sian Tian. Mungkinkah dia bertemu dengan orang eksentrik yang hidup dalam pengasingan? Menekan semua kebencian dan ketakutannya, dia melangkah maju dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Bawaan, tukang perahu mengelus jenggotnya dan mengamati Wu Huan. En, untuk apa kamu pergi ke utara? Kalau saya mau ikut majelis dunia, berapa biaya menyeberangi sungai? Haha, ayo, gratis. Wu Huan menaiki ferry dan bertanya, saudara laki-laki juga anggota dari masyarakat Tiansia. Sudah jelas. Kata tukang perahu dengan bangga, dan tiangnya menyentuh tepi sungai. Kapal ferry terbang menuju tengah sungai. Saat ini, banjir musim bugur baru saja berlalu dan sungai mengalir deras. Ketika sebatang bambu jatuh ke sungai, ia bagaikan tiang di tengah sungai, memperlihatkan kepiawayannya yang luar biasa. Saudaraku, dengan ilmu bela dirimu, mengapa kamu bekerja sebagai tukang perahu di sini? Tentu saja untuk mendapatkan uang guna menghidupi keluarga. Dapatkan uang untuk menghidupi keluarga. Wu Huan menganggapnya sulit dipercaya. Bagaimana mungkin seorang ahli conate kekurangan uang? Yang mulia dan ketua persekutuan mengatakan bahwa menuai tanpa menabur adalah hal yang memalukan. Jangan berpikir hanya karena Anda tahu sedikit tentang seni bela diri, Anda begitu hebat sehingga bisa didukung oleh orang lain. Kami, anggota masyarakat Tiansya, harus datang dari masyarakat luas dan menggunakan seni bela diri kami untuk melayani masyarakat. Beberapa sorakan terdengar di kabin, seperti yang diharapkan dari masyarakat Tiansya, seperti yang diharapkan dari Raja Kesatria. Haha, semuanya terlalu sopan. Ayahku dulu mendayung perahu, tapi dia bisa mendayung paling banyak belasan kali sehari. Aku bisa mendayung seratus kali dengan santai, dan itu dihitung sebagai latihan. Wu Huan menunduk, Iblis ini benar-benar tahu cara membeli hati orang. Dasar orang bodoh dan tidak sopan, pantas diperintah melakukan pekerjaan rendahan seperti ini. Tukang perahu memandang Wu Huan lagi. Tentu saja, jika ada orang dengan niat buruk yang ingin menyusup ke wilayah utara, mereka harus melalui saya terlebih dahulu. Melihatmu, saudaraku, kamu pasti dari wilayah selatan. Saya mendengar bahwa kekuatan reaksioner di sana sangat keras kepala. Jantung Wu Huan berdetak kencang. Saya jelas bukan dari kekuatan reaksioner manapun, tetapi karena saya mengagumi reputasi kesatria yang mulia, saya bergegas ke sini untuk melayaninya. Itu bagus. Tetapi bahkan jika Anda takut, saya tidak takut. Yang mulia mengatakan bahwa semua reaksioner adalah macan kertas. Jika bukan karena kebaikan ketua persekutuan, yang tidak ingin membunuh secara sembarangan, dia akan melakukannya. Sudah lama meratakan keluarga dan sekte bangsawan sialan itu. Iya-iya-iya. Wu Huan menganggupkan kepalanya berulang kali. Begitu sampai di pantai seberang, dia melompat dari perahu dan bergegas menuju utara. Dia tidak bisa lagi mendengarkan sanjungan orang-orang rendahan di perahu terhadap iblis. Tukang perahu berdiri di haluan perahu dan menatap punggungnya dengan dingin. Seorang penjual berbisik, Bos Zhao, ada yang tidak beres dengan orang itu. Setiap kali kita berbicara tentang yang mulia, ekspresinya menjadi tidak wajar. Dia kemungkinan besar adalah mata-mata dari selatan. Aku sudah melihat banyak orang seperti itu. Aku akan melaporkannya nanti. Huff, mari kita lihat seberapa besar gelombang yang bisa dia timbulkan. Wu Huan bergegas pergi, berpikir bahwa dia berada di wilayah musuh, dia agak menyesal kehilangan ketenangannya saat ini. Tapi dia dengan cepat menenangkan dirinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa kembali hidup-hidup. Jadi dia meningkatkan kewaspadaannya. Dia hanya perlu melihat iblis itu sekali, sekali, dan itu sudah cukup. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia berada di wilayah utara, dia tidak perlu khawatir tersesat. Sebuah jalan besar mengarah langsung ke kaki kota Beijing, yang merupakan kota kuda berderap di masa lalu. Cuaca sudah dingin, dan salju pertama akan segera turun. Namun jalanan masih ramai dengan aktivitas. Ada desa-desa di pinggir jalan, dan bahkan ada beberapa kota kecil yang terhubung. Wilayah ini sebenarnya lebih makmur dibandingkan wilayah tengah yang pernah ia datangi. Dan jumlah ahli di sini jauh lebih banyak dibandingkan tempat lain. Namun sebagian besar ahli ini tidak mengenakan pakaian segar, tidak menunggang kuda, atau memegang pedang atau pedang. Ada yang memegang sabit dan bergegas memanen. Dengan kilatan cahaya dingin, gandum akan berjatuhan. Ada yang memegang palu besi, dan dengan dentuman keras, sebuah batu besar hancur berkeping-keping, lalu mereka menggunakan batu tersebut untuk membuka jalan. Palu arit dan besi tidak hanya terbuat dari besi halus, bahkan memiliki spiritualitas. Mereka tidak kalah dengan pedang dan pedang terkenal yang legendaris itu. Sekelompok orang bergegas maju untuk mengikat gandum. Pemuda itu meletakkan sabitnya dan berkata kepada lelaki tua yang berjongkok di pinggir lapangan, baiklah, paman, semuanya sudah selesai. Ayo kita kembali ke desa untuk minum setelahnya. Minum adalah minum, tapi kita tidak boleh kekurangan uang. Kamu orang yang besar, sangat bagus untuk berlatih seni bela diri. Anda telah memanen lebih cepat dari gabungan kami semua di desa. Huff, tentu saja, saya dikenal sebagai ahli pemanen gandum di dunia seni bela diri. Sabit angin di tanganku secara pribadi diberikan kepadaku oleh ketua persekutuan ku ketika aku masih menjadi pekerja teladan. Semua gandum dalam jarak 100 mil telah saya panen. Sayangnya, kamu benar-benar menjanjikan, ayahmu tidak mengirimmu ke balai pemuda untuk belajar seni bela diri dengan sia-sia. Ini tidak ada hubungannya dengan pemabuk tua itu. Saya jelas dipilih oleh Hallmaster Lay sendiri, dan Hallmaster Lay juga menggunakan pedang pada masa itu. Itulah anugerah dari pangeran pahlawan agung. Hmm, itu lebih seperti itu. Dasar bajingan kecil, jika aku tidak membuatmu mabuk hari ini, aku bukan pamanmu. Orang kuat itu meletakkan palu besi di bahunya dan menyeka keringatnya. Dia melambaikan tangannya, baiklah, kita akhiri saja. Saya akan melanjutkannya besok. Melihat kemajuan hari ini, dia merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Jika jalan ini diperbaiki, kota akan bisa dilalui gerobak besar. Dia tidak mulai berlatih seni bela diri setelah datang ke majelis dunia. Keluarganya memiliki serangkaian keterampilan palu, yang dianggap sedikit terkenal di wilayah utara. Namun karena dia terkenal, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan datang untuk menantangnya, ingin memanfaatkannya untuk menjadi terkenal. Jadi dia berlatih bela diri dengan giat setiap hari, agar tidak menjatuhkan harkat dan martabat keluarganya. Namun pada tahun-tahun ini, majelis dunia telah menetapkan bahwa perkelahian pribadi tidak hanya dilarang, tetapi menantang orang untuk berduel juga merupakan kejahatan serius. Pangeran pahlawan besar berkata, setiap orang ditakdirkan untuk mati. Mungkin beratnya seperti gunung dan sungai, atau seringan bulu. Mati demi kemaslahatan rakyat dan berperang melawan kekuatan jahat sama beratnya dengan gunung dan sungai. Mati demi ketenaran dan keuntungan, bertarung dengan gagah berani dan kejam, seringan bulu. Bahkan lebih buruk dari babi. Membunuh babi masih bisa memakan daging. Ketika seseorang meninggal, ia harus membayarnya dengan peti mati. Jadi dia akhirnya terbebas dari lapangan latihan, dan tidak harus berdiam diri di rumah menunggu orang menantangnya. Dibandingkan menghancurkan otak orang dengan palu besi, dia lebih suka menghancurkan batu untuk memperbaiki jalan. Wu Huan tiba-tiba mendengar angin kencang di belakangnya. Melihat ke belakang, dia tidak bisa tidak terkejut. Beberapa pemuda mengejarnya, mengenakan pakaian hitam yang sama dan sepatu bot berjalan di awan bersulam. Mereka tampak seperti sedang menunggangi angin, menggunakan skill ringan terbaik dari sekte angin ilahi. Oh tidak, saya pasti telah menyerahkan diri saya di dermaga, dan majelis dunia telah mengirim orang untuk membunuh saya. Wu Huan merasa bahwa seni bela dirinya berada di atas beberapa pemuda ini, tetapi keterampilan ringan mereka membuatnya takut. Begitu dia terjerat di sini, dia pasti akan menarik lebih banyak ahli. Jadi dia mengedarkan energi vitalnya dan meningkatkan kecepatannya. Sepertinya orang tua di depan itu ingin bersaing dengan kita, saudara. Ayo berkompetisi, siapa takut siapa. Beberapa pemuda saling memandang dan meningkatkan kecepatan mereka. mengejarnya. Wu Huan tidak pandai dalam keterampilan ringan, dan setelah berlari sejauh 100 mil lagi, dia sedikit kelelahan. Namun dia masih mampu melepaskan diri dari beberapa pemuda itu, dan berpikir dalam hati, jika saya terus berlari seperti ini, saya akan menghabiskan seluruh energi vital saya. Sesampainya di tempat sepi, dia mengambil keputusan dan memasuki hutan di samping jalan utama. Berdiri diam, dia mengatur pernapasannya dan bersiap bertarung untuk memotong beberapa ekor ini sepenuhnya. Ayo, anjing pemburu Li Kingshan. Beberapa pemuda berhenti di jalan utama sambil memegangi lutut dan terengah-engah. Orang tua ini berlari sangat cepat. Saudaraku, apakah kita masih mengejar? Mengejar pantatku, jika kita tidak mengirimkan barang malam ini, apakah kamu ingin gajimu dipotong? Kamu di sini untuk mengantarkan barang. Wu Huan berjalan keluar hutan, matanya terbuka lebar. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa para pedagang dan pelancong di jalan tidak terkejut sama sekali. Hey, Lightness skill kakak tidaklah buruk. Tidak banyak orang yang bisa berlari lebih cepat dari kita di jalan ini, tapi sekali lihat dan saya tahu anda bukan penduduk lokal. Kami di sini bukan untuk mengantarkan barang, kami kurir, SF Express. Wu Huan terdiam, dia telah mendengar terlalu banyak kata-kata baru hari ini. Di masa lalu, mereka yang memiliki kinggong di dunia seni bela diri kebanyakan adalah pencuri berkaki satu atau pemerkosa mesum. Dia belum pernah mendengar ada orang yang berspesialisasi dalam mengirimkan barang kepada orang lain. Dia memperhatikan beberapa pemuda yang pergi di bawah matahari terbenam. Bukan karena Lightness skill miliknya kurang bagus, tapi hatinya terlalu lelah. Huff, meski aku pencuri mesum, aku masih bisa berkeliaran di dunia seni bela diri dan hidup bebas. Itu lebih baik daripada menjadi budak pesuruh. Wu Huan berjalan perlahan, dan saat matahari terbenam, dia melewati sebuah desa kecil. Merasa haus, dia mempercepat langkahnya. Membunuh. Ia hendak mencari tempat makan dan minum, tiba-tiba terdengar teriakan dari balik tembok lumpur. Sarafnya yang rileks tiba-tiba menegang. 1225. Sekelompok anak-anak dengan pedang kayu saling berkejaran di jalanan. Wu Huan menelan ludahnya, bertanya-tanya apakah dia terlalu berhati-hati. Tapi ketika dia melihat dengan hati-hati, dia menjerit kaget. Ternyata anak-anak itu tidak main-main. Ilmu pedang mereka sangat metodis. Meskipun setiap gerakan dan gaya terlihat sangat tidak dewasa, itu jelas merupakan ilmu pedang tingkat tinggi. Terutama anak laki-laki berkulit gelap yang berlari di depan. Dia tidak besar atau kecil di antara kelompok anak-anak. Tidak diketahui kenapa dia dikejar dan dipukuli oleh anak-anak lainnya. Dia sepertinya sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Wajahnya tenang saat dia bertarung dan mundur, mengayunkan pedang kayunya. Setiap kali dia menyerang, seorang anak akan menangis dan jatuh ke tanah. Jangan terburu-buru menyerang, kelilingi dia. Seorang anak yang lebih besar berteriak. Anak-anak lain tidak menyerang dengan gegabuh. Mereka mengambil posisi bertahan dan maju selangkah demi selangkah. Akhirnya, mereka mengepung anak itu di bawah tembok lumpur. Anak yang lebih besar tertawa, Taydan, mari kita lihat di mana kamu bisa lari kali ini. Aku akan menghajarmu hari ini. Kamu bajingan, jangan pernah berpikir untuk menyentuh sehelai rambut pun di kepala Taydan. Ayo pergi bersama. Pukul dia. Seorang wanita petani di pintu masuk desa berteriak, Taydan, ibumu ingin kamu pulang untuk makan malam. Mengerti, anak laki-laki itu berteriak, pemusnahan total. Dia tiba-tiba membungkuk dan menyapu tanah. Seketika asap dan debu berterbangan kemana-mana dan tanah kuning memenuhi udara. Sementara anak-anak lainnya dibutakan oleh tanah kuning, dia berbalik dan melompat setinggi tiga kaki dari tanah. Dia memanjat dinding lumpur dan membaliknya. Berdiri di dinding, dia mengangkat pedang kayunya dan tertawa, Akulah Raja Pahlawan. Lalu dia melepas celananya. Dia mengeluarkan kecilnya dan mulai buang air kecil. Semua anak menghindar. Lemparkan pedang ke arahnya. Tujuh atau delapan pedang kayu terbang. Anak laki-laki itu memegang pedang kayu di satu tangan. Dengan satu tangan memegang penisnya, dia berhasil menghindari beberapa pedang. Namun kepalanya masih terbentur. Dia berteriak dan jatuh ke dinding lumpur. Ia pun melihat air kencing anak yang berkilauan berterbangan di bawah sinar matahari terbenam, membasahi dirinya. Di balik tembok, terdengar teriakan nyaring. Anak-anak lainnya tertawa dan berguling-guling di tanah. Mereka telah melampiaskan kemarahan mereka. Tangisannya memudar Wu Huan berdiri terpaku di tanah selama beberapa waktu. Anak laki-laki bernama Tai Dan jelas telah mengembangkan kekuatan batin dan dia bahkan mengetahui metode kinggong dalam meningkatkan ki. Tidak hanya dia seorang ahli seni bela diri, dia juga seorang ahli pedang. Yang lebih langka lagi adalah dia mahir dalam pertarungan sebenarnya dan tahu bagaimana beradaptasi dengan perubahan situasi. Jika dia bergabung dengan sekte manapun, dia pasti bisa menonjol dengan cepat. Meskipun anak-anak lain tidak berbakat, mereka mahir dalam ilmu pedang dan tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Apalagi anak berbadan besar yang memimpin anak-anak lainnya, bisa dikatakan dia adalah orang yang luar biasa. Pada akhirnya, dia mengandalkan kekuatan semua orang. Dia telah mengalahkan si jenius yang sombong. Pertengkaran anak yang tidak berbahaya itu, di mata seorang veteran Jianghu, seperti perkelahian Jianghu. Sekelompok serigala melawan harimau. Tapi ini bukanlah keluarga atau sekte bangsawan, ini hanyalah desa biasa di wilayah utara. Jika 16 tahun berlalu, siapa yang tahu berapa banyak lagi pakar yang akan muncul. Pada saat itu, bagaimana persatuan bela diri melawan mereka? Ambisi iblis itu terlalu menakutkan. Saya pasti akan mati dalam perjalanan ini. Jika saya bisa mewariskan warisan saya sebelum saya mati, saya pasti akan mati. Menanam benih perlawanan di wilayah utara tidak menyianyiakan seni bela diri saya. Karena itu, dia berputar di balik tembok lumpur. Mengikuti jejak-jejak kaki, dia sampai di depan halaman seorang petani. Jejak asap membubung ke langit malam, dan aroma makanan tercium. Bahkan tangisan seorang anak kecil tak mampu memecah kesunyian. Sebuah emosi tiba-tiba mencekik dadanya, menyebabkan dia menghentikan langkahnya. Siapa yang menyelinap di luar? Saya seorang musafir dari jauh, ingin bergabung dengan klub dunia. Bisakah Anda menjual saya sesuatu untuk dimakan dan meminta seteguk air? Wu Huan sadar kembali dan berjalan ke halaman, hanya untuk melihat seorang wanita menekan anak bernama Tai dan ke bangku. Dia menurunkan celananya dan memukul pantatnya sampai merah padam. Namun pakaian anak tersebut sudah diganti, dan bengkak di kepalanya dan kepalanya dililitkan sapu tangan. Anehnya, dia sangat cantik, dan sosoknya juga sangat anggun, tidak seperti perempuan petani yang gagah. Jelas sekali dia tahu seni bela diri. Sepanjang jalan, dia sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Hampir semua orang di wilayah utara pada usia ini mengetahui seni bela diri. Namun, itu tidak mendalam, dan dia belum mencapai alam bawaan, yang membuktikan bahwa bakat anak tersebut tidak berasal dari keluarganya. Seorang lelaki tua berjongkok di sampingnya dan merokok. Dia menyeringai dan berkata, apakah kamu di sini untuk bergabung dengan klub dunia? Masuk dan duduklah. Jangan bilang beli, ini hanya soal menambah sepasang sumpit. Orang tua itu tidak tahu seni bela diri, yang membuatnya menghela nafas lega. Kakaipar, aku baru saja melihat bahwa anak ini sangat kuat. Dia bertarung melawan banyak orang sendirian. Dia jenius dalam seni bela diri. Sayangnya, dia hanya tahu cara bertarung sepanjang hari. Maaf, Tuhan. Wanita itu menepuk kepala anak itu, tapi dia tidak bisa menahan senyum. Anak itu langsung berhenti menangis ketika wanita itu berhenti memukulnya. Dia menarik celananya dan berlari ke meja makan. Tai dan, kenapa kamu berkelahi dengan mereka? Wu Huan menyentuh kepala anak itu. Mereka bilang ayahku adalah oposisi. Di mana ayah anak itu? Mati. Wajah wanita itu menjadi gelap. Bagaimana dia mati? Mungkinkah klub dunia? Wu Huan buru-buru berhenti bicara, takut menyerahkan dirinya lagi. Eh, bagaimana kamu tahu? Wanita itu memandangnya dengan aneh. Saya datang untuk bergabung dengan klub dunia. Saya juga ingin tahu apa yang dilakukan klub dunia, jadi saya bertanya-tanya selama ini. Reputasinya bagus, tapi saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Kalau begitu lupakan saja, ayah anak tersebut awalnya adalah anggota klub dunia. Belakangan, dia dijatuhi hukuman mati karena menculik seorang gadis sipil. Wu Huan terdiam. Dia paling membenci perilaku seperti ini dalam hidupnya. Dia memandang wanita itu dan berkata, Mungkinkah? Ya, aku gadis sipil itu. Cepat makan, makanannya sudah dingin. Wanita itu menyentuh kepala anak itu. Taidan, jika ada yang menegurmu di masa depan, katakan saja kamu tidak punya ayah. Taidan mengambil sesuap besar nasi dan menjawab dengan samar. Wu Huan tidak tahu harus merasakan apa, tapi dia memikirkan wajah cantik itu lagi. Li Qingshan, ah, Li Qingshan, kamu munafik-munafik. Anda bisa menghukum mati orang lain, tapi Anda tidak bisa menghukum diri sendiri. Dia pasti masih menderita sekarang. Tapi ini adalah sebuah kesempatan. Kebencian membunuh ayah tidak dapat didamaikan, bahkan lebih besar daripada kebencian mencuri istri. Ini adalah kehendak Tuhan. Kidangannya sangat berlimpah, dengan ikan dan daging. Orang tua itu bahkan mengeluarkan sebotol anggur. Anggurnya bening, tidak seperti anggur desa. Saya mendengar bahwa wilayah utara terus-menerus dilanda bencana. Saya tidak menyangka hari-harinya akan sebaik ini. Semua berkat rahmat pemimpin dan pangeran. Kami membangun banyak waduk dan kanal, sehingga banjir dan kekeringan tidak berdampak pada kami. Kami tidak memumut pajak, sehingga hari-hari kami jauh lebih baik. Benihnya juga berbeda dengan masa lalu. Sekarang ada banyak biji-bijian, dan harga daging sangat murah. Kalau tidak, bagaimana Taydan bisa tumbuh begitu kuat? Huh, ketika aku masih muda, aku bahkan tidak punya cukup makanan, apalagi belajar seni bela diri. Ayah, kamu tidak ada habisnya lagi. Itu hanya satu surat kabar, tapi kamu tidak bisa melupakan kata-kata ini. Lelaki tua itu berkata dengan cemas, itu buletin berita. Potretku memenuhi satu halaman penuh. 1226. Wanita itu tertawa. Lihat dirimu. Jika tidak ada yang mengajarimu, kamu bahkan tidak tahu harus berkata apa. Minumlah. Bukankah bohong jika orang lain mengajariku? Uhuan mau tidak mau berkata. Orang tua itu sangat marah. Bohong apa? Kaulah yang berbohong. Ini adalah kata-kataku yang tulus. Aku hanya tidak tahu bagaimana caranya membuka mulut. Saya salah bicara. Uhuan meminta maaf. Orang tua itu merasa malu dan menyentuh kepalanya. Aku juga sama. Jika itu terjadi di masa lalu, aku bahkan tidak akan berani menatap matamu. Mengapa? Kamu ahlinya. Membunuh orang biasa sepertiku adalah hal yang mudah. Sekarang Rajak Satria membela kami, Anda harus membayar dengan nyawa Anda bahkan jika Anda seorang ahli conate. Ayah, dia adalah ahli conate. Ah, maafkan penglihatanku yang buruk. Biarkan aku bersulang untukmu. Taidan juga mendongat dari mangkuknya dan menatapnya. Saat itulah Uhuan tiba-tiba menyadari mengapa dia merasa suasana di wilayah utara sangat berbeda. Biasanya, ketika dia berpergian di Jianghu, belum lagi rakyat jelata yang tidak berani memprovokasi para seniman bela diri, bahkan para pejuang rilem yang diakuisisi akan menjauh ketika mereka melihat master rilem bawaan. Berbeda dengan beberapa pemuda yang dia temui hari ini yang berani mengejarnya dan bersaing dengan lightness skill miliknya. Jika itu di tempat lain, dia mungkin terbunuh. Sekarang, seorang lelaki tua dari pedesaan berani memarahinya, seorang pakar conate. Aneh sekali. Tanpa kewaspadaan antar manusia, meskipun ada banyak seniman bela diri di utara, tidak ada rasa bahaya di dunia petinju. Jika bukan karena kebenciannya yang mendalam, dia mungkin harus mengagumi Rajak Satria. Tapi ada berbagai macam perasaan di hatinya. Kebencian yang tak terlupakan ini tidak akan pernah berubah sedikitpun. Li Qingshan, kamu yang mati atau aku yang mati? Itu bagus. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan secangkir dulu. Uhuan mengangkat kepalanya dan menenggak anggurnya dalam satu tegukan. Hidangannya lesat, dan anggurnya juga terbaik. Dikatakan bahwa pemimpin persekutuan Gu yang maha kuasa telah mengubah metode pembuatan anggur. Uhuan sedikit mabuk setelah minum beberapa cangkir. Dia berniat menjadikan anak itu sebagai muridnya. Adik ipar mengurus seluruh keluarga sendirian. Pasti sulit. Rajak Satria berkata bahwa wanita bisa mengangkat separuh langit. Perempuan juga bisa menjadi ahli yang tiada taranya. Seni bela diri saya bagus dan hanya sedikit pria di desa yang bisa menandingi saya. Siapa yang berani bergosip tentang saya? Aku akan menamparnya. Tai dan juga bukan seorang pengecut. Di masa depan, saat dia memasuki Aula Pemuda dan kembali dengan seni bela diri yang tiada taraf, mari kita lihat siapa yang tidak iri padaku. Aula Pemuda Setelah bertanya-tanya, Uhuan mengetahui bahwa itu adalah Aula Klub Dunia, dengan Putra Raja Iblis Pembantai 7, Lei Lai, sebagai Ketua Aula. Ini secara khusus merekrut anak-anak berbakat dari seluruh dunia. Mempelajari seni bela diri di Balai Pemuda tidak memerlukan biaya satu koin tembaga pun. Jika mereka bisa lulus ujian akhir, mereka akan bisa langsung bergabung dengan Klub Dunia, yang merupakan impian semua anak di wilayah utara. Wanita itu mengelus kepala anak itu. Semua orang di desa yang mengetahui seni bela diri mengatakan hal itu. Tai dan adalah anak yang berbakat, dia pasti akan terpilih untuk memasuki youth hall. Ibu, aku pasti bisa. Uhuan terdiam. Jika itu terjadi di masa lalu, seorang ahli siantian yang mengambil inisiatif untuk menerima murid adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh rakyat jelata. Banyak legenda dimulai di sini. Namun dalam kasus ini, orang yang tidak diketahui asal-usulnya seperti dia jelas tidak semenarik youth hall of the world club. Tanpa disadari, saat itu sudah larut malam. Nyonya rumah memundangnya untuk tidur di ranjang yang sama dengan lelaki tua itu. Dia tidak mau menerimanya, jadi dia mengambil kesempatan itu untuk menyetujuinya. Di tengah malam, bayangan hitam menghampiri tempat tidur anak itu. Cahaya bulan putih menyinari wajahnya, membuatnya tampak garang. Dia bergumam dengan suara rendah, orang-orang dari klub dunialah yang memperkosa ibumu dan membunuh ayahmu. Kamu bajingan, dan itu semua salah Li Qin Shan. Anak itu sedang tidurnya nyak, sama sekali tidak menyadarinya. Uhuan mengulurkan tangannya untuk membangunkannya, dan kemudian membangkitkan kebencian di hatinya. Tapi hal itu mempengaruhi kekosongan di bawah tulang rusuknya, dan dia merasa tersesat lagi. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa menyakitkannya rasa kebencian. Apa hubungannya semua ini dengan anak ini? Dan wanita itu, apakah dia belum cukup menderita? Dia sudah sangat menderita, dan hanya anak inilah yang dia miliki. Jika saya menikahinya dan mempunyai anak saat itu, dia akan setua ini sekarang. Dia pasti memiliki bakat seperti itu, dan saya akan mengajarinya seni bela diri. Dalam sekejap, senyuman tergila-gila muncul di wajahnya, lalu dia tiba-tiba sadar. Tidak, aku ingin balas dendam. Setelah beberapa saat, dia tersandung keluar pintu, melintasi dinding, dan bergegas pergi. Pak, wanita itu mendengar gerakan tersebut, mengenakan pakaiannya, dan bergegas ke tempat tidur anak tersebut. Dia mengguncangnya dengan keras, tai dan, tai dan, bangun. Anak itu mengusap matanya, ibu, ada apa? Wanita itu menghela nafas lega, dan menemukan sekantong perak di samping tempat tidur. Dia berpikir, sumbu pria yang aneh, tetapi dia terlihat jauh lebih baik daripada para bujangan dan bajingan tua di desa itu. Uhuan berlari dengan liar di alam liar, melolong seperti binatang yang terluka. Bulan seterang es, dan angin musim gugur setajam pisau. Dia tidak tahu jalannya, dan langsung menuju utara. Li Qing San, ayo, datang, ayo selesaikan ini. Ketika langit baru saja mulai cerah, dia datang ke kota Beiping, sarang iblis yang legendaris. Dia mengikuti arus orang ke kota, dan melihat kota itu penuh dengan orang-orang yang berduka, dan hatinya semakin sunyi. Mungkinkah ada wabah di kota itu? Iblis itu menentang kehendak surga, dan kalian orang-orang bodoh berani tinggal di sini dan mengikutinya. Ini adalah pembalasan. Namun, arus orang di jalan sepertinya tidak ada wabah penyakit, dan mereka semua berkumpul di satu arah. Dia menarik seorang pejalan kaki, kemana begitu banyak orang pergi. Keluarga siapa yang mengadakan pemakaman? Huh, Tuan Fuku akan meninggal, dan kita semua akan mengirimnya pergi. Mungkinkah kepala biara Fuku dari Kuil Pudu? Uhuan terkejut. Orang ini sudah terkenal ketika dia masih muda, dan kemudian dia tiba-tiba bergabung dengan masyarakat dunia. Seluruh dunia seni bela diri sedang gempar, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Beberapa orang mengira dia menanggung penghinaan dan bersiap untuk membunuh Li Qing Shan. Beberapa orang mengira dia melakukan itu untuk melindungi kehidupan para biksu di Kuil, dan tidak punya pilihan lain. Ada banyak pendapat berbeda, namun tidak ada yang mengira bahwa dia adalah seorang pengecut yang takut mati. Belakangan, masyarakat dunia tidak mengirim pasukan ke selatan, dan dikatakan bahwa hal itu ada hubungannya dengan nasihatnya, dan dia masih menikmati reputasi tinggi di dunia seni bela diri. Huh, aku tidak menyangka akan mati di sarang iblis ini. Dia tidak punya waktu untuk menghela nafas, dan dia merasa semakin dekat untuk membalas dendam. Kuil itu sunyi, dan biksu tua itu duduk sendirian, dengan lampu yang sepi. Kesuksesan dikejar kegagalan, hidup dan mati sudah ditakdirkan. Jika dia tidak bisa melewati kesengsaraan dan naik, waktunya akan tiba. Peluangnya untuk menembus kehampaan tidaklah tinggi, dan dia hampir tidak punya waktu untuk berlatih seni bela diri tahun ini. Jika Balai Pemuda adalah harapan masyarakat dunia, maka Balai Pudu adalah benteng terakhir yang bertanggung jawab merawat anak yatim dan orang cacat. Selama 16 tahun terakhir, hampir setiap tahun terjadi bencana besar. Meski mereka berhasil melawan bencana dengan baik, namun masih banyak anak yatim piatu yang tersisa, dan mereka semua diasuh dan diasuh oleh Balai Pudu. Sebagai kepala Balai Pudu, dialah yang menjadi penyedia makanan dan sandang bagi anak-anak tersebut. Sumber daya keuangan masyarakat dunia terbatas, dan mereka harus membangun jembatan, jalan, dan bendungan. Paling-paling, mereka hanya bisa memastikan bahwa orang-orang ini tidak akan mati kelaparan dan kedinginan. Untuk mendapatkan makanan enak untuk anak-anaknya dan satu set pakaian baru, dia harus berlarian mengemis. Sebagai mantan makhluk agung yang tidak sekuler, dia tidak bisa lagi duduk di kuil di gunung, dan harus memasuki rumah orang-orang biasa. Terkadang dia harus melakukan ritual keagamaan untuk mendapatkan uang, dan terkadang dia harus melakukan selusin ritual keagamaan berturut-turut. Didukung oleh kivitalnya. Selama dekade terakhir, reputasinya di wilayah utara hanya di bawah Li Qingshan, dan bahkan lebih tinggi daripada Gu Yanying. Dia seperti Buddha dari semuanya. Saat ini, suara tangisan di kota menjadi buktinya. Dalam satu malam, dia akhirnya mengatur pemakamannya agar tidak terlalu banyak kelalaian setelah kematiannya. Dia akhirnya bisa tenang dan merenungkan hidupnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah lama tidak berpikir seperti ini. Saking sibuknya, ia hampir melupakan pikiran-pikiran baik, apalagi pikiran-pikiran jahat. Dia tidak bisa tidak mengingat 20 tahun yang lalu, ketika terjadi kekeringan besar di wilayah tengah, dan orang-orang kelaparan ribuan mil, dia memimpin para biksu untuk melantunkan sutra dan berdoa memohon berkah di hadapan sang Buddha selama tiga hari. Dan tiga malam tanpa tidur. Dibandingkan dengan hari-hari yang dia jalani selama ini, itu adalah semacam kenikmatan waktu senggang. Dia hampir melupakan sutra yang dia nyanyikan saat itu, dan dia tidak bisa menahan senyum pahit. Apakah aku masih menjadi biksu? Kivital dalam dantiannya mulai menyebar, dan wajahnya pucat, tetapi matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya jernih, seolah-olah dia baru bangun dari mimpi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin sedang dirasuki iblis pada saat itu. Tapi ketika dia mengingat kembali tahun-tahun ini, dia tidak merasakan sedikitpun penyesalan. Sebaliknya, semacam kehangatan memenuhi dadanya, seolah-olah ada lampu yang menyala di dadanya, dan dia mendapat penjelasan. Pahlawan pangeran, apakah kamu baik atau jahat? Matahari bersinar, bel pagi berbunyi, dan satu-satunya lampu padam. Tuan telah meninggal. 1227. Hujan musim bugur mulai turun lagi. Kamu ingin bergabung dengan perkumpulan tiansyah. Gu Yanying meletakkan dokumen di tangannya dan memandang uhuan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun semua orang di wilayah utara berlatih seni bela diri, hanya sedikit yang mampu menembus alam bawaan. Tuan bawaan masih merupakan talenta penting, belum lagi dia datang dari selatan. Dia perlu ditanggapi dengan serius dan diperiksa. Iya. Uhuan berusaha keras menenangkan dirinya dari keheranan, tapi dia masih tidak percaya ada wanita secantik itu di dunia. Dia mengira kecantikannya adalah puncak dunia manusia, namun meski dengan tambahan kasih sayang yang dalam, dia harus mengakui perbedaan di antara keduanya. Mungkin kata, cantik, sudah tidak tepat lagi. Tubuhnya juga memancarkan aura yang kejam dan mengesankan. Meja panjang biasa itu sepertinya telah diangkat hingga ketinggian puluhan ribu kaki, dan dia melihat ke bawah dari balik meja. Matanya yang dingin dan tajam dapat menembus hati seseorang, menyebabkan seseorang gemetar. Apakah ini prestise dari pemimpin masyarakat Tiansya? Mengapa Gu Yanying menyilangkan tangan dan bersandar di sandaran kursi? Karena aku mengagumi perbuatan kesatria raja pahlawan, dan juga mempelajari seni bela diri yang lebih mendalam. Kedua alasan ini sangat normal. Wu Huan menunduk, menyembunyikan pikirannya. Oh. Lalu perbuatan kesatria apa yang paling Anda kagumi, dan seni bela diri apa yang ingin Anda pelajari? Wu Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemarahannya ketika dia dibawa pergi muncul lagi di benaknya. Itu adalah perbuatan kesatria, Li Qingxian yang meninggalkan kesan terdalam pada dirinya, dan dia adalah orang yang sekarat, mengapa dia ingin belajar seni bela diri apapun. Dia dengan cepat memutar otaknya. Hanya dengan identitas sebagai anggota masyarakat Tiansya dia dapat secara alami dekat dengan Li Qingxian. Jika identitasnya terungkap sebelum ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat dia memikirkan apa yang harus dia katakan, Gu Yanying tersenyum tipis, kamu ingin pergi ke Aula mana? Saya hanya seorang seniman bela diri, dan saya tidak tahu banyak tentang berbagai Aula. Saya hanya ingin mengabdi pada Raja Pahlawan. Wu Huan tidak bisa lagi menatap matanya, dan merasa setiap momen di depannya adalah siksaan. Raja Pahlawan sedang mengendalikan banjir di utara. Kalau begitu aku akan mengendalikan banjirnya, Wu Huan segera berkata. Oke, saya setuju untuk membiarkan Anda bergabung dengan masyarakat. Setelah sumpah, Anda dapat segera pergi. Wu Huan. Iya, tenggorokan Wu Huan tercekat dan detak jantungnya mulai bertambah cepat. Pemimpin persekutuan, namaku Wu Heng. Wu Huan, Wu Heng, bukankah kamu terlalu ceroboh dengan nama palsumu ini? Ayahmu adalah penguasa gua agung dari 72 gua wilayah selatan, Wu Ming. Wu Huan merasa seperti tersambar petir, dia memaksakan diri untuk berkata, saya keponakan jauh tuan gua Wu, Wu Heng. Karena ketika seseorang mengisi informasi untuk bergabung dengan masyarakat, mereka harus menuliskan ilmu bela diri yang mereka praktikan dan harus diverifikasi oleh profesional, sehingga tidak dapat dipalsukan asal-usulnya. Tapi Wu Huan memiliki banyak orang dan bukan keluarga bangsawan yang besar. Mereka juga berada di selatan perbatasan selatan, ribuan mil jauhnya dari sini. Guru masyarakat dunia harus menangani banyak urusan setiap hari. Bagaimana dia bisa mengetahui masalah sekecil itu? Tuan Gua Wu memiliki delapan keponakan, tetapi tidak satupun dari mereka bernama Wu Heng. Ada pun kerabat jauh, dengan keterampilan seni bela diri Anda, bagaimana Anda bisa menjadi bukan siapa-siapa. Anda di sini untuk salah satu dari sepuluh wanita cantik di masa lalu, namong Waner, bukan. Aku ingat kalian berdua bertunangan saat itu. Saya tidak menyangka Anda masih kembali untuk membalas dendam setelah lebih dari sepuluh tahun. Jurus pasti mematikan apa yang Anda pelajari. Wajah Wu Huan pucat seperti ditelanjangi di siang hari bolong. Dia secara naluria ingin meraih tulang pembunuh itu di pelukannya. Jika dia tidak bisa membunuh Li Qing Shan, maka dia hanya bisa membunuh guru masyarakat dunia di depannya. Ikuti sungai di luar gerbang utara dan kamu akan menemukannya. Kebetulan, namong Waner juga ada di sana. Gu Yanying menundukkan kepalanya lagi dan melanjutkan urusan resminya. Kamu tidak akan membunuhku. Kamu bukan musuhku. Kenapa aku harus membunuhmu? Dan saya juga merasa apa yang dilakukannya tidak benar. Anda telah bekerja keras selama bertahun-tahun, jadi setidaknya Anda harus memberi saya kesempatan. Gu Yanying bahkan tidak melihatnya. Karena kamu tidak dengan tulus ingin bergabung dengan masyarakat dunia, pergilah. Masih ada yang harus kulakukan. Wu Huan berjalan keluar dari pintu masyarakat dunia dengan seluruh tubuhnya tegang. Dia tidak menemui hambatan sedikitpun. Dalam hatinya, dia senang sekaligus marah. Dia senang pihak lain ceroboh dan marah karena dia tidak menganggapnya serius. Huff, kamu pasti akan menyesal saat aku melihat Li Qing Shan. Gu Yanying tidak terlalu memikirkan masalah kecil yang baru saja terjadi. Jika Li Qing Shan dibunuh dengan begitu mudah, dia akan mati berkali-kali lipat. Selama bertahun-tahun, dia berkeliling dunia dan hampir menginjak semua jebakan yang dia bisa. Baik itu susunan racun aneh yang membingungkan, lautan api, atau gunung pedang, tak satupun dari mereka yang bisa melakukan apapun padanya. Baru pada saat itulah dia perlahan berhenti bermain-main dan fokus pada pekerjaannya. Sebenarnya, meskipun dia tidak memiliki pengetahuan ensiklopedis, dia dapat dengan mudah melihat kebohongan Wu Huan. Karena selama bertahun-tahun, kepekaannya terhadap neraka angin panas telah meningkat pesat. Dia tidak perlu bergantung pada kekuatan eksternal apapun untuk menarik angin panas neraka. Jika dia kembali ke sembilan prefektur, dia pasti akan mampu menembus kemacetan ilustrasi kitab suci neraka. Bagaimanapun, hukum di dunianya telah ditegakkan dengan ketat selama 16 tahun. Pengalaman seperti ini tidak bisa dialami di sembilan prefektur. Dia hanya seorang polisi di sana. Mungkin ada perbedaan dalam ukuran dunia, tapi tidak ada perbedaan dalam pengalaman seperti ini. Hasilnya, aura bermartabat dan keras pada dirinya menjadi semakin kental. Jika pihak lain memiliki motif tersembunyi, mereka akan gemetar ketakutan saat melihatnya. Dia juga memiliki kemampuan aneh untuk melihat kebenaran dan membedakan antara benar dan salah. Oleh karena itu, sejak Wu Huan masuk, dia tahu bahwa dia di sini bukan untuk bergabung dengan masyarakat dunia. Tentu saja, dia tidak berencana menggunakan pembunuhan ini sebagai alasan perang. Dia berdiri dan berjalan ke jendela, melihat ke arah selatan. Orang-orang itu pasti sudah tidak sabar. Selama 16 tahun terakhir, dia telah memanfaatkan kebijaksanaannya di negeri ini. Dia menggunakan metode konfusianisme, taoisme, mohisme, dan pertanian. Dia membangun tata bahasa, inovasi teknologi, membuka perdagangan, dan meningkatkan hasil panen. Meskipun masyarakat dunia tidak mengirimkan pasukan ke selatan, momentum yang terbentuk telah melanda seluruh dunia, menyebabkan hati orang-orang berangsur-angsur berubah. Belum lagi rakyat jelata, bahkan generasi muda dari sekte dan keluarga bangsawan secara tidak sadar dan tidak langsung telah menerima bagian dari ideologi masyarakat dunia. Ini semua berkat Marsial Union. Untuk menghadapi serangan takasat mata dari masyarakat dunia, di bawah perintah Union Master Zhang Yuntian, berbagai sekte dan keluarga membuka sejumlah besar manual rahasia seni bela diri dan mengedarkannya kepada masyarakat. Karena jika mereka tidak melakukan ini, semua orang di dunia yang ingin belajar seni bela diri akan lari ke wilayah utara. Namun, hal itu sejalan dengan ideologi masyarakat dunia, sehingga memudahkan penyatuan di masa depan. Sedangkan bagi para seniman bela diri muda yang lahir di kelas rakyat biasa, mereka secara alami memiliki rasa terima kasih terhadap masyarakat dunia. Persatuan Master Zhang ini juga telah melakukan banyak upaya untuk menahan keluarga dan sekte bangsawan agar tidak menjarah rakyat jelata. Dia juga telah menetapkan serangkaian undang-undang yang layak, hampir melakukan apapun yang dilakukan masyarakat dunia. Persatuan bela diri saat ini hanyalah tiruan kasar dari masyarakat dunia. Orang-orang di dunia seni bela diri dengan bercanda menyebutnya sebagai mata-mata nomor satu yang dikirim oleh masyarakat dunia. Posisi pribadinya sebagai Union Master agak stabil. Dia bahkan tidak tampak seperti Union Master lagi, tetapi lebih seperti penguasa suatu negara. Ini telah menjadi konfrontasi antara dua negara. Sekarang setelah dunia bersatu, semua orang menantikan masyarakat dunia menuju ke selatan. Dia sudah mulai memerintahkan orang untuk merambah wilayah selatan. Jika mereka menunggu 16 tahun lagi, dunia akan bersatu, dan perang bahkan tidak diperlukan lagi. Jika pihak lain menolak menerima nasib kekalahan, mereka pasti akan bertarung sampai mati. Perang sudah dekat. 1228 Dalam kegelapan tak berujung, kemarahan, makian, hinaan, ancaman, dan kebencian melonjak seperti gelombang pasang. Li Qingshan berdiri di tengah kegelapan tanpa bergerak sama sekali. Dia terkikik. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jadi kegelapan runtuh. Dia berbaring di pohon dan membuka matanya. Langit mendung, dan hujan musim gugur turun di dedaunan. Tiga anak berjongkok di puncak pohon. Usia mereka berbeda-beda, dan mereka semua memandangnya dengan mata bulat, seperti tiga monyet liar. Mereka memegang kuas di tangan mereka, dan ketika mereka melihatnya bangun, mereka segera menyembunyikan kuas itu di belakang mereka. Ayah, kamu sudah bangun. Li Qingshan menyekat tinta di wajahnya, lihat aku memukul pantatmu. Ketiga anak kera itu bergegas turun dari pohon, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih anak bungsu. Anak itu berargumen, itu, ibu yang memintaku menggambarnya. Benar saja, di kejauhan, seorang wanita yang menunggangi gajah putih tertawa terbahak-bahak hingga tidak bisa berdiri tegak. Li Qingshan melemparkan anak itu. Gajah putih mengangkat belalainya, menangkap anak itu dengan lembut, dan mengembalikannya ke pelukan induknya. Sungguh, kamu menggunakan begitu banyak tenaga. Bagaimana jika dia jatuh hingga mati? Wanita itu mengeluh. Dia pantas mati. Lagi pula, aku punya banyak putra. Li Qingshan tertawa. Di dunia ini, setidaknya dia memecahkan rekor di Jiu-shu, dan itu adalah melahirkan. Sekarang dia memiliki hampir 20 anak, hal yang tidak terbayangkan di Jiu-shu. Pertama, karena dia punya cukup waktu. Dia jarang punya banyak waktu luang di Jiu-shu, dan dia menggunakannya untuk berkultivasi. Kedua, kekuatannya sangat ditekan. Meski fisiknya 10 ribu kali lebih lemah, peluangnya untuk melahirkan anak pun meningkat. Meskipun dunia ini memenjarakan kekuatannya, dunia ini tidak membatasi kemampuannya untuk bereproduksi. Anak-anak yang lahir tidak lagi terkurung oleh dunia ini. Sebaliknya, mereka mewarisi garis keturunannya. Semuanya penuh semangat. Dia menduga dunia ini ingin menyerap energinya dengan cara ini. Konspirasi yang mengerikan. Anak itu tidak takut sama sekali. Dia terkikik, aku tidak akan mati meskipun kamu mati. Dengan bunyi gedebuk, dia terlempar ke tanah. Dua anak monyet lainnya menunjuk ke arahnya dan tertawa. Tercakup dalam tanah, dia memanjat, mengaum, dan menerkam mereka. Mereka bertiga segera mulai berkelahi. Li Qingshan melompat turun dari pohon sambil menggendong bayi. Itu adalah Luo Hou Xiaoming. 16 tahun telah membuatnya semakin lemah. Dia seperti bayi manusia biasa, hampir sepanjang waktu tidur. Li Qingshan khawatir dia akan terus seperti ini. Itu berubah menjadi kecebong kecil. Dia meninggalkannya dalam perawatan wanita itu dan pergi ke sisi kanal besar. Ada hampir seribu orang di kedua sisi kanal. Dia bertanya dengan keras, apakah semua orang cukup istirahat? Semua orang tertawa. Ternyata wajah Li Qingshan telah dilumuri tinta hitam. Apa yang kamu tertawakan? Mulai bekerja. Semua orang setuju dengan keras. Li Qingshan melompat turun. Di udara, dia meraih gagang pedangnya dan menuju ke arah kanal. Pedang itu menebas. Energi pedang bersiul saat ia maju. Batuan dan tanah beterbangan kemana-mana, dan bekas pedang dalam sepanjang seribu kaki tertinggal di tanah. Semua orang mengambil peralatan mereka. Mereka mengerumuni ke depan dan mulai membersihkan tanah dan bebatuan, membangun kanal. Li Qingshan tidak bermalas-malasan. Dia merentangkan tangannya dan menggali tanah dan bebatuan, bergerak maju dengan sekuat tenaga. Saat ini, tidak ada senyuman di wajahnya. Sebaliknya, hal itu dipenuhi dengan ketekunan dan kesabaran. Sekelompok orang bekerja dengan penuh semangat. Bahkan hujan musim gugur yang terus-menerus di atas kepala mereka sepertinya mulai menguap. Wanita itu juga mengendalikan gajah putih untuk membantu memindahkan tanah dan bebatuan. Gajah putih sudah menjadi iblis dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tampaknya sangat mudah untuk membawa beberapa ton tanah dan batu. Tidak perlu siapapun untuk memerintahkannya. Wanita itu bersandar di pohon, memeluk bayinya, dan mengunyah biji melon. Dia menyaksikan ketiga anak itu berkelahi, sesekali menyemangati mereka. Lagi pula, dia tidak ada hubungannya. Uhuan menyusuri sungai dan akhirnya menemukan sebuah kanal besar. Itu belum terhubung ke sungai. Dengan hujan musim gugur yang terus-menerus, air sungai kembali naik. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum bendungan jebol. Penjahat itu dan antek-anteknya mungkin sedang membangun kanal. Jika saya menghancurkan bendungannya sekarang dan menyiramnya dengan air. Namun dia segera menghilangkan pemikiran itu. Dia di sini untuk membunuh penjahat itu. Penjahat itu tidak akan mati dalam banjir. Apakah kamu di sini untuk mencari Raja Pahlawan? Sebuah suara yang dalam terdengar. Kepala naga yang mengjulang tinggi muncul dari bendungan. Uhuan kaget. Baru kemudian dia menyadari bahwa bendungan antara sungai dan kanal adalah kura-kura raksasa. Itu adalah ninja tua yang dibawa Li Qingshan dari Kuil Pudu. Setelah bimbingan Li Qingshan, budidayanya meningkat pesat. Tubuhnya semakin besar dan besar, dan ia bahkan dapat berbicara. Ini diatur oleh Li Qingshan untuk menjadi bendungan di sini. Ini pasti tunggangan penjahat legendaris itu. Penjahat itu suka bergaul dengan penjahat. Uhuan membungku hormat dan berkata, bolehkah saya bertanya di mana Raja Pahlawan berada? Di ujung kanal, kura-kura raksasa itu menarik kembali kepalanya. Terima kasih. Uhuan berjalan di sepanjang kanal. Dia merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Dia hampir tidak bisa bernapas. Dia berdiri di tempat dan menatap langit yang berkabut. Saya di sini bukan hanya untuk membalas dendam pada diri saya sendiri. Saya di sini untuk memusnahkan iblis dan memulihkan perdamaian dunia. Sekarang, persatuan bela diri telah mulai memorganisir pasukan untuk mempersiapkan ekspedisi utara. Perang ini mungkin akan menyebabkan pertumpahan darah ribuan mil dan jutaan korban jiwa. Saya di sini untuk menghentikan perang. Seratus tahun kemudian, pasti akan ada orang yang mengingat nama saya. Aku, Uhuan, akan menjadi pejuang yang membunuh iblis dan membunuh Raja Pahlawan. Dengan kebenaran seperti itu, dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan berjalan maju dengan tegas. Tiba-tiba, sebuah titik putih muncul di ujung pandangannya. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah seekor gajah putih, jantungnya berdetak kencang. Dia di sini, itu adalah binatang spiritual yang diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga Namong. Ia diculik dalam perjalanan untuk mengirim pengantin wanita dan berakhir di utara. Saat dia berjalan ke depan, dia menyadari bahwa gajah putih itu berusaha sekuat tenaga untuk memindahkan tanah dan batu. Jika gajah putih seperti ini, siapa yang tahu penderitaan apa yang dialaminya. Namun, dia merasa lega. Untuk bisa mati di hadapannya dan membiarkan dia melihat pria yang dicintainya memorbankan nyawanya untuk membalaskan dendamnya, itu tidak sia-sia. Mungkin, dia bahkan bisa kabur bersamanya. Di hutan belantara ini, selama saya membunuh Li Qingshan, siapa yang bisa menghentikan saya ketika saya hanyalah sekelompok pekerja yang menggali kanal. Dia meraih tulang pembunuh di lengannya dan melebarkan matanya. Li Qingshan, aku di sini. Kamu ada di mana? Debu memenuhi udara di kanal, dan sosok-sosok berkelap-kelip. Dia tidak dapat menemukannya untuk beberapa saat. Hei, kamu yang di sana. Kamu di sini untuk membalas dendam padaku, kan? Suara Li Qingshan terdengar di kanal. Saat itu juga, semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat Wu Huan bersama-sama. Mata mereka bersinar dengan cahaya merah. Para pekerja yang tertutup tanah tiba-tiba berubah menjadi asura. Darah Wu Huan serasa membeku. Dia menyadari bahwa tidak satupun dari orang-orang ini yang bukan ahli siantian. Mereka bersatu sebagai benteng, dan niat membunuh mereka melonjak ke langit, menghancurkan segalanya. Hatinya yang lurus untuk membalas dendam hampir runtuh dalam sekejap. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia tidak sedang menghadapi iblis, tetapi Raja Iblis. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, dan dia tidak berani melakukan satu gerakan pun. Dia hanya berdiri di sana dalam keadaan linglung, gemetar di ambang kehancuran. 1229 Luo Hou Xiaoming yang tertidur membuka matanya. Ini adalah asura yang telah dia ubah secara pribadi. Puluhan ribu orang berpartisipasi dalam upacara tersebut. Setelah 16 tahun evolusi dan eliminasi, hanya ada kurang dari seribu orang yang tersisa di hati asura. Kebanyakan dari mereka telah bertransformasi kembali menjadi manusia, namun mereka masih memiliki kesempatan untuk berlatih seni bela diri. Tapi ini cukup mengejutkannya. Hati asura perlu diredakan oleh api perang. Tidak ada perang apapun dalam dekade terakhir. Akan lebih baik jika tersisa sekitar 100. Namun Li Qingxian telah membuat pernyataan 10 tahun yang lalu, lebih baik berperang melawan langit daripada melawan manusia. Manusia akan menaklukkan langit. Dia memimpin kelompok orang ini untuk melawan segala jenis bencana alam. Banjir, kebakaran, gempa bumi, kekeringan, wabah belalang. Langit telah memperlakukan hampir semua kemungkinan bencana di negeri ini. Ini bahkan lebih kejam dari perang. Di bawah kekuatan surga yang luar biasa, bahkan orang-orang pun merasakannya sangat sulit. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tak terkalahkan. Seringkali, dia hanya membiarkan dirinya dibantai. Dia hanya bisa melihat tanpa daya pada bekas luka yang ditinggalkannya. Beberapa orang tewas dalam lautan api dan hilang dalam banjir. Banyak orang yang menyerah dan memilih menikah dan mempunyai anak, menjalani kehidupan yang lebih nyaman. Namun ada sekelompok orang yang bertahan. Mereka bertarung melawan surga dan menjadi asura sejati. Heart of Battle yang mereka bentuk sangat spesial. Ia tidak haus darah dan suka berperang seperti asura biasa. Sebaliknya, ia memiliki semangat kepahlawanan yang dapat mengubah dunia. Bahkan putra dewa Shuro pun takjub. Jika bukan karena dunia kecil ini, jika bukan karena pemimpin yang bisa memimpin rakyat melawan bencana alam, tidak akan ada asura seperti itu. Dia penasaran mengapa sekelompok asura datang ke alam Shuro. Apakah itu sebuah pujian, atau sebuah pukulan? Sekelompok pejuang bertempur, bukan untuk memenangkan hati mereka, tetapi untuk menjalankan semacam semangat, bahkan dengan mengorbankan pertempuran melawan surga. Namun dia percaya bahwa mereka akan menjadi favorit alam Shuro karena mereka adalah pejuang sejati. Dan Li Qingshan tidak menganiaya mereka. Mereka dibekali sepenuhnya dengan sumber daya budidaya dan segala kenikmatan duniawi, baik itu kekayaan maupun wanita, ia tak segan-segan memberi mereka hadiah. Ini adalah kompensasi kecil atas pengorbanan mereka. Tapi ini untuk sekelompok pejuang sejati. Itu hanya penyesuaian antar pertempuran. Kegembiraan sebenarnya sudah tidak ada lagi. Tentu saja, masing-masing dari mereka adalah ahli bawaan. Kalau tidak, mereka tidak akan disebut asura. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan batin atau ki sejati. Sebaliknya, itu adalah perubahan mendasar pada garis keturunan dan fisiknya. Dapat dikatakan bahwa hampir semuanya telah melangkah ke alam bawaan dengan kemauan keras mereka. Dalam menghadapi keberadaan seperti itu, bagaimana jiwa Wu-Huan bisa menolaknya? Fakta bahwa dia tidak mengalami gangguan mental sudah merupakan bukti tekadnya yang kuat. Tepat ketika dia merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Li Qingxian melambaikan tangannya. Tunggu sebentar, airnya akan segera mengalir. Baiklah, berhenti mencari. Apa yang perlu dilihat? Cepatlah mulai bekerja. Jangan biarkan mereka menunggu. Lampu merah meredup, dan semua orang kembali ke keadaan semula. Mereka terus bekerja keras dengan wajah berlumuran tanah, mengobrol dan tertawa seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah mereka tidak khawatir dengan bendungan yang akan jebol diterjang banjir, apalagi para pembalas dendam di tepi pantai yang ketakutan konyol. Dia tampak biasa namun tak kenal takut, rendah hati namun penuh perasaan luhur. Luo Hou Xiaoming menutup matanya lagi. Dia benar-benar ingin memimpin pasukan seperti itu ke medan perang. Wu-Huan terbaring di tanah, terengah-engah. Seolah-olah orang yang tenggelam telah kembali ke pantai. Dia basah kuyuk oleh keringat, seolah baru saja dikeluarkan dari air. Dia tiba-tiba tidak mau membalas dendam. Dia hanya ingin melarikan diri dan menjauh sejauh mungkin dari kelompok orang ini. Tetapi ketika dia memikirkan wanita itu sedang menatapnya, dia tidak bisa bergerak. Dia berbaring di pantai seperti patung. Ibu, orang itu aneh sekali, kata seorang anak. Jangan mendekat, itu musuh ayahmu. Berhati-hatilah agar dia tidak menggigitmu. Tapi kenapa dia terlihat begitu familiar, seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Hujan semakin deras, mewarnai daratan menjadi suram. Retakan muncul di seluruh sungai, yang terbesar, kebetulan, mengarah ke kota Beiping. Jika dilihat dari atas, sungai itu tampak seperti naga yang gelisah, memutar tubuhnya dan menjulurkan cakarnya. Ia ingin menerobos kekangan bendungan dan melahap kota. Raungan panjang bergema di seluruh negeri. Di kejauhan, kura-kura besar mendengar lolongannya. Ia meregangkan anggota tubuhnya dan menggerakkan tubuhnya. Dengan ledakan, arus deras turun. Dengan tubuhnya hanya bisa mengapung dan tenggelam di air. Ketinggian air di sungai dengan cepat turun. Banjir itu seperti 10 ribu kuda yang berlari kencang melewati kanal. Semua asura meraung, penuh kegembiraan. Mereka telah memenangkan pertempuran ini. Li Qingshan berhenti melolong dan tersenyum lega. Yang mulia, bantu saya. Teriak kura-kura besar di tengah banjir. Aku akan memberimu libur tiga hari. Pergi dan bermain. Tetapi saya. Li Qingshan menyaksikan penyu besar itu tersapu banjir. Dia berbalik dan berjalan di depan Wu Huan. Ayo, katakan padaku, permusuhan apa yang kamu miliki denganku. Balas dendam karena mencuri istriku benar-benar tidak bisa didamaikan. Wu Huan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya merah. Bisakah kamu lebih tepatnya? Li Qingshan merasa sedikit tertekan. Manakah dari 10 wanita cantik teratas yang tidak memiliki banyak pengagum? Apakah kamu masih ingat bagaimana kamu menculik istriku yang akan segera menikah? Namong Waner dari keluarga Namong, 15 tahun yang lalu di tanah selatan. Wu Huan berkata sambil perlahan mengeluarkan tulang pembunuh dari dadanya. Ah, kamu adalah Wu, Wu sesuatu. Namong Waner berdiri jauh di atas dedaunan untuk menghindari hujan. Ketika dia mendengar namanya, dia bergegas dan melihat Wu Huan dari atas ke bawah. Itu benar-benar kamu. Kamu telah banyak berubah, aku hampir tidak mengenalimu. Wu Huan menunduk. Dia masih secantik sebelumnya, tapi dia telah berubah. Ketika dia melihat ketiga anak itu, mereka seolah-olah telah disayat tiga kali. Kebencian segera mengalahkan rasa takutnya, dan dia mengepalkan tulang pembunuh itu dengan erat. Memang benar kebencian mencuri istriku, tapi kamu tidak bisa menyalahkanku karenanya. Saya bertanya padanya apakah dia bersedia ikut dengan saya, dan dia setuju. Li Qingxian merentangkan tangannya, tanpa kesadaran untuk mengambil tanggung jawab. Itu tidak mungkin. Wu Huan meraum marah. Namong Waner berkata dengan marah, omong kosong. Sebelum Wu Huan bisa merasakan sedikit kelegaan, Namong Waner berkata, Kamu dengan jelas mengatakan, ikutlah aku. Aku baru saja mengatakannya dengan santai, dan sekarang aku sangat menyesalinya. Li Qingxian menggelengkan kepalanya. Kamu jelas-jelas datang untukku. Mata Namong Waner memerah. Li Qingxian, kamu tidak punya hati nurani. Aku melahirkan satu demi satu untukmu, dan kamu benar-benar memperlakukanku seperti ini. Namun dia tidak bisa melupakan bahwa 15 tahun lalu, di hutan lebat dan lebat itu, sinar matahari tersebar di tanah. Dia seperti dewa yang turun dari langit, berdiri di atas gajah putih yang sedang melepas pengantin wanita. Rambut emasnya terbang seperti angin, dan mata emasnya bersinar seperti bintang. Dia mengulurkan tangan padanya, ikut denganku. Jadi dia tidak ragu untuk merair tangan itu. Tahan. Li Qingxian berteriak. Dia masih ingat ketika dia membawanya kembali ke wilayah utara, dia sangat marah sehingga dia menariknya turun dari gajah dan memberinya pelajaran. Bukannya dia tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap kaum hawa, tapi dia benar-benar memintanya. Dia adalah yang paling nakal dan keras kepala di antara 10 wanita cantik, dan kepribadiannya sangat buruk. Dia tidak bisa memberinya bulan ketika dia menginginkan bintang. Dia menangis, mengamuk, dan bahkan mengancam akan gantung diri. Dia menganggap dirinya sebagai istri raja pahlawan, dan tidak pernah memandang orang lain dengan baik. Dia berlidah tajam dan kejam, dan dia benar-benar menyanyiakan banyak usaha untuk mengajarinya bagaimana menjadi seseorang. Semua orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing, tetapi dia tidak melakukan pekerjaannya dengan benar sepanjang hari, dan mengikutinya dengan seekor gajah yang rusak. Ini adalah hasil dari pengajaran bagaimana menjadi seseorang selama bertahun-tahun. Tentu saja, ketiga anak itu juga menjadi salah satu hasilnya. Dulu, ada pemukulan besar setiap tiga hari, dan tendangan kecil setiap hari. Lebih baik setelah punya anak. Sekarang, kemanapun dia pergi bersama anak-anaknya, dia menggunakan mereka sebagai jimat pelindung. Itu juga seperti keadaan padat. Li Qingshan, kamu bukan manusia. Ikuti siapapun manusia. Ada satu di sini, dan itu adalah kekasih lamamu dulu. Tidak ada yang lebih baik. Para asura semuanya tersenyum, dan bahkan ketiga anak monyet pun menyeringai. Jelas sekali, mereka sudah terbiasa. Wu Huan tertegun saat itu juga, dan bergumam, Waner, ini tidak benar, ini tidak benar. Hei, Wu Huan, jangan bicara omong kosong. Kami tidak punya apa-apa. Kami bahkan belum pernah bertemu beberapa kali, dan kamu sangat aneh. Wu Huan berteriak histeris, kami adalah suami istri yang sah, bagaimana mungkin kami tidak punya apa-apa. Namung Waner tampak menghina, jika bukan karena ayahku yang ingin menaklukkan kelompok barbar di 72 gua, akankah aku menikah di tempat yang rusak seperti itu? Mengapa kamu tidak buang air kecil dan melihat dirimu sendiri, dan lihat betapa berharganya kamu untukku? Lagi pula, kamu sangat jelek saat itu. Li Qingshan memegang dahinya dengan tangan kanannya, dan tidak tahan lagi, sudah cukup, dia tidak ragu mati untuk membalas dendam, tidak bisakah kamu memiliki rasa kemanusiaan? Ah, kamu masih membela dia. Jika aku tidur dengan setiap pria yang rela mati demi aku, bahkan setelah 10 tahun, itu bukan giliranmu, bajingan. Namung Waner meletakkan tangannya di pinggangnya, dan wajahnya memerah. Dia sudah lama tidak merasa begitu bahagia. Pembuluh darah Li Qingshan terlihat, dan dia mengertakkan gigi. Namung Waner, tunggu saja malam ini. Namung Waner balas menatap, siapa yang takut pada siapa? Lagi pula, kamu tidak bisa membunuhku. Wajah Wu Huan pucat, dan dia merasakan ada sesuatu di hatinya yang hancur. Li Qingshan berkata, ini sudah larut, jika kamu ingin bergerak, datanglah. Tapi apakah kamu benar-benar sangat mencintainya, dan sangat membenciku, atau apakah kamu telah ditipu oleh surga yang jahat? Malam tiba, dan Wu Huan mendengarkan suara ombak yang bergulung, dan perlahan mengangkat tulang pembunuh di tangannya. Pada saat ini, Li Qingshan telah memimpin semua orang kembali ke kota Beiping, dan berada jauh di dalam rumah Raja Pahlawan, mengajari nona namung bagaimana menjadi seseorang. Tidak peduli seberapa banyak dia mengerang dan memohon, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Wu Huan memutar tulang pembunuh itu, dan mengarahkannya ke antara alisnya, dan menutup matanya, mengaktifkan kebencian dan kutukan yang telah terakumulasi selama 14 tahun. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dan ternyata dia tidak terluka. Meskipun tulang pembunuh bisa membunuh tanpa jejak, dan bahkan Tuhan yang tak tertandingi pun akan kesulitan untuk menolaknya, itu tidak efektif terhadap orang itu sendiri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah diketahui oleh siapapun, karena belum pernah ada orang yang melakukan bunuh diri dengan cara seperti itu. Langit mempermainkan manusia. Keesokan paginya, asap mengepul dari desa, dan wanita itu bangun untuk memasak. Melihat seseorang tergeletak di depan pintu, dia terkejut, dan berjalan ke depan dengan hati-hati, Tuhan. Pada saat yang sama, surat tantangan tersebar ke seluruh dunia. Pemimpin dunia seni bela diri, Zhang Yun Tian, menantang Raja Pahlawan, Li Qingxian, untuk bertempur di lapangan kura-kura hitam, untuk menentukan kepemilikan dunia. Astronomi mengambang. 1230. Angin barat bertiup kencang, dan langit dipenuhi pasir kuning. Di luar kota Xuanwu, barak membentang ratusan mil. Tentara berjalan masuk dan keluar seperti semut ditumpukan semut. Zhang Yun Tian berdiri di atas tembok kota dengan tangan di atas benteng. Matanya seolah melihat menembus pasir kuning, dan dia berkata tanpa menoleh ke belakang. Berapa banyak tentara yang telah dikumpulkan? Pemimpin, 150 ribu, kata penguasa kuil kekosongan misterius. Tidak cukup. Sebelum pertempuran terakhir, perlu ada satu juta tentara di luar kota. Banyak orang yang tidak mau melawan Raja Pahlawan, dan sulit memberi mereka makanan. Biarkan sekte dan keluarga memikirkan cara, apakah itu memberi mereka hadiah besar atau mempekerjakan orang-orang kuat. Satu juta tentara tidak boleh hilang, dan mereka harus membawa makanan sendiri selama mereka bisa bertahan melewati, salju. Salju hebat, salju hebat, salju hebat, salju hebat. Tanggal 7 Desember hari pertempuran terakhir. Tetapi jika Raja Iblis tidak bertarung, jutaan tentara itu tidak akan berguna. Penguasa kuil kekosongan misterius merasa khawatir. Selama Li Kingshan menundanya selama beberapa hari, jutaan tentara akan segera pingsan karena kekurangan makanan, dan mereka bahkan mungkin menyerang kota Suanwu. Dia akan datang, dan ini tidak akan terlalu dini atau terlambat. Zhang Yuntian melihat ke utara. Dia telah mempersiapkan hari ini selama 16 tahun. Kuil kekosongan misterius secara alami akan mendukung pemimpinnya, tetapi bagaimana jika para pemimpin sekte dan keluarga keberatan ancam atau suap mereka. Jika tidak berhasil, bunuh mereka. Suara Zhang Yuntian tenang, seolah-olah dia tidak sedang berbicara tentang pahlawan Jianghu, tetapi sekelompok semut. Dalam 16 tahun terakhir, dia merasakan kehendak surga pada dirinya. Dia telah melakukan segalanya dengan lancar, dan dia telah memperoleh kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bukan lagi Zhang Yuntian di masa lalu. Dia percaya bahwa meskipun pemimpin pertama aliansi berdiri di depannya, dia dapat membunuhnya dengan mudah. Penguasa kuil kekosongan misterius merasakan hawa dingin di hatinya. Dia melihat punggung Zhang Yuntian. Jangan khawatir, Tuan Kuil. Saya tidak akan menjadi Raja Iblis Kedua. Setelah saya menyelesaikan mandat surgawi, saya akan naik. Zhang Yuntian menatap langit yang gelap, kenaikan kesengsaraan surgawinya akan berjalan mulus. Itu akan menjadi upahnya dari surga. Aku akan pergi dan bersiap. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Namun hukum militer tidak mengenal belas kasihan. Hati-hati, nada suara Zhang Yuntian tidak mengandung niat membunuh, tapi artinya jelas. Memotong. Kemarahan muncul di mata guru kuil kekosongan mistik. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Iya. Saat itu, cederanya serius. Dia terbang turun dari menara dan berbalik untuk melihat sosok yang tenggelam dalam badai pasir. Ye Si Wen ingat bahwa beberapa tahun yang lalu, sekelompok bandit kuda telah menyapu wilayah barat dan menyerbu wilayah tengah. Berkat penyebaran buku rahasia seni bela diri, semua bandit kuda ini adalah pejuang dan pemimpin mereka adalah master tahap ketujuh siantian. Sementara itu, Zhang Yuntian menghadapi pertempuran sendirian. Dengan satu gerakan, suara oman naga bergema di udara, dan pasir serta batu beterbangan kemana-mana. Zhang Yuntian membunuh semua bandit berkuda, mengejutkan seluruh persatuan bela diri. Bahkan master tahap kesepuluh siantian yang tiada taranya tidak dapat memiliki kekuatan seperti ini. Di dunia ini, selain Li Qing Shan, adakah orang lain yang bisa menjadi lawannya? Memikirkan hal ini, dia menyentuh bekas luka di wajahnya. Itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh Guntur. Meski lukanya sudah lama sembuh, namun bekas lukanya tak bisa dihilangkan. Itu juga menghapus semua kemungkinan dia melewati kesengsaraan dan naik. Kebencian membara seperti api yang berkobar. Li Qing Shan, waktumu telah tiba. Sepuluh hari kemudian, empat keluarga dan enam sekte dimusnahkan karena mereka menolak atau mengendurkan panggilan Zhang Yuntian. Para pahlawan terkejut dan memahami tekadnya. Rombongan tentara dari wilayah barat, wilayah selatan, dan wilayah timur berangkat ke wilayah tengah. Wilayah utara seperti sepanci minyak yang tersulut oleh percikan api. Semua orang ingin bertarung, bersedia mengikuti raja untuk melenyapkan persatuan bela diri dan menangkap Zhang Yuntian hidup-hidup. Karena surat tantangan ini, seluruh dunia bergejolak, naga dan ular bangkit dari daratan. Yang mulia, berikan saja perintah. Saya bersedia menjadi garda depan. Ini hanya persatuan bela diri. Tidak perlu ada barisan depan. Yang mulia akan segera mengakhiri. Ruang konferensi itu berisik. Hanya ahli tahap ke-6 siantian ke atas yang memenuhi syarat untuk duduk di sini. Yang lain hanya bisa berdiri di belakang dan mendengarkan. Ada ratusan orang yang berkumpul, dan kebanyakan dari mereka adalah wajah-wajah muda. Ini karena banyak master siantian yang memiliki tugas penting dan tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut. Tentara Shuro sedang beristirahat di kota dan hanya mengirimkan beberapa orang untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Tanpa disadari, fraksi dunia memiliki barisan yang sangat mewah. Itu di luar imajinasi siapapun dan membuat semua orang berpikir bahwa mereka bisa menghancurkan semua lawan di dunia. Beberapa tahun lalu, ada orang yang memusulkan untuk menyatukan dunia. Satu-satunya vaksi anti-perang yang setia, Biksu Fuku, telah meninggal belum lama ini. Tidak ada lagi perbedaan pendapat di ruang konferensi. Di mata mereka, Zhang Yun Tian hanya mencari kematiannya sendiri. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjadikan fraksi dunia menjadi fraksi dunia yang sebenarnya. Ini jebakan. Bu Yanying berkata dengan pasti, ruang konferensi tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada yang berani meragukan kebijaksanaannya, sama seperti tidak ada yang berani meragukan kekuatan raja pahlawan. Keduanya bersama-sama hanyalah simbol kemahatahuan dan kemahakuasaan. Dan hanya pihak lain yang bisa menentang gagasan mereka. Jadi semua orang melihat ke ujung lain meja panjang itu. Li Qing Shan sedang berbaring di kursi dengan malas dengan pedang bunga akhir di sampingnya. Dia bertanya dengan santai, perangkap apa? Ada bukti pasti bahwa Zhang Yun Tian telah mengambil kendali di atas segel Giyok Naga Ilahi dari Master Aliansi pertama. Segel Giyok Naga Ilahi, apa itu? Itu adalah benda yang mengumpulkan hati orang-orang. Itu adalah simbol kekuatan di dunia. Bu Yanying juga mengeluarkan segelnya. Ada juga ukiran Naga Giyok di atasnya. Ini bukanlah suatu kebetulan. Untuk membangun negara dan mengumpulkan hati rakyat, raja akan menerima kepercayaan rakyat dan menjadi dewa di dunia. Kekuatan ini juga dikenal sebagai Nagaki. Pusat dari sembilan provinsi adalah Provinsi Naga, dan inti dari sembilan kuali adalah kuali Provinsi Naga. Namun, sembilan kuali adalah ciptaan para penggarap yang kuat. Mereka telah menyempurnakan segel gunung dan sungai ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan menyatu dengan hukum langit dan bumi. Tentu saja, segel Giyok Naga Ilahi tidak bisa dibandingkan dengannya, namun ia masih merupakan kekuatan puncak sebuah dunia. Pada tahun-tahun ini, dia beralih ke kekuatan ini setelah menyerahkan tentara Shuro. Sementara itu, Marsial Union, sebagai organisasi besar pertama dalam sejarah yang menyatukan seluruh dunia, mempertahankan eksistensinya selama beberapa ratus tahun. Bahkan jika itu tidak bisa disebut sebuah negara, segel Giyok Naga Ilahi masih memiliki gelar yang sudah ada sebelumnya. Namun, setelah ketua aliansi pertama, Long Potian, naik tahta, yang tersisa dari Serikat Beladiri hanyalah gelarnya, itu tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Hal ini berlanjut hingga Zhang Yun Tian menjadi master aliansi sekali lagi. Setelah bertahun-tahun berkembang, persatuan Beladiri menjadi semakin seperti sebuah negara. Selain itu, segel Giyok Naga Ilahi juga memiliki berkah dari surga. Segel Giyok Naga Ilahi pasti telah mengumpulkan kekuatan yang sangat kuat. Jika kita mendapatkan segel Giyok Naga Ilahi ini, kita bisa melawan kehendak langit. Benar, manusia bisa menaklukkan alam, kami bahkan mungkin punya kesempatan untuk menggantikannya. Jadi, kamu sengaja melakukan ini selama bertahun-tahun, kan? Li Qing San tersenyum. Selama beberapa tahun terakhir, Dewan Dunia pada dasarnya telah mengajarkan aliansi hutan Beladiri bagaimana membangun sebuah negara melalui pembentukan undang-undang dan balai. Dengan seseorang yang membantu kita meletakkan fondasinya, mengapa tidak? Itulah mengapa ini tidak dianggap sebagai jebakan. Zhang Yun Tian saat ini sedang mengumpulkan pasukan. Saya khawatir dia ingin memberi kita rasa obat kita sendiri. Meskipun Ki Militer sekolah militer adalah rahasia yang tidak diwariskan kepada pihak luar, namun itu bukanlah sesuatu yang mendalam dan mendalam. Mempelajari versi kasarnya tidak menjadi masalah. Namun, selama jumlah orangnya cukup, mereka tidak bisa dianggap remeh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.